Unri Valet Medicine God Season 272, kembali ke selatan surgawi. Apa? Dia? Dia Tuan Ye? Apa lelucon? Surga berdaulat giyok yang lebih rendah menciptakan enam agung santo yang agung dan bahkan membuat setan banteng suci agung menerobos. Petik 2. Tapi, bisa membuat enam orang suci yang ditinggikan begitu hormat, siapa lagi kalau bukan dia. Ayahmu memikirkan sejuta kemungkinan, tetapi satu-satunya hal yang tidak aku pikirkan adalah bahwa apa yang membiarkan enam orang suci yang agung menerobos sebenarnya adalah surga penguasa giyok yang lebih rendah. Tindakan enam orang suci yang dimuliakan menyebabkan kegemparan di seluruh KTT Myriad Spirits. Sebelum ini, dunia luar memiliki banyak spekulasi. Tapi tidak peduli apa, tidak ada yang bisa meramalkan bahwa penggagas semua ini sebenarnya adalah surga penguasa giyok yang lebih rendah. Tidak mengatakan bahwa surga berdaulat giyok tidak dapat melakukannya, tetapi bawa surga berdaulat giyok ke surga berdaulat suci, langkah ini sendiri sudah sangat sulit. Hak apa yang dia miliki untuk bisa membiarkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik menerobos. Tetapi reaksi dari enam orang suci yang dimuliakan juga benar-benar memberitahu mereka bahwa itu adalah Yeyuan. Jika itu lelucon, maka lelucon ini akan terlalu berlebihan. Seberapa muliakah status dari pembangkit tenaga suci yang ditinggikan. Bahkan jika itu adalah perintah Saint Exalt Bull Demon, mereka percaya bahwa tidak mungkin enam orang suci besar untuk mengoordinasikan permainan ini juga. Kera raksasa dua orang menatap tercengang. Sementara Saint Exalt Bull Demon tertawa keras dan berkata, Hahaha, aku tahu kalian akan memiliki ekspresi ini. Apakah kalian tahu bahwa ketika Agung ini melihat metode adik Ye saat itu, ekspresiku terlihat persis seperti milikmu. Tetapi bagaimana ini mungkin? Kera raksasa Saint Exalt masih tidak berani mempercayainya seperti yang dia katakan. Tidak ada yang tak mungkin. Kalian semua tidak bisa membayangkan metode adik Ye. Saint Exalt Bull Demon berkata sambil tersenyum. Di sana, ketika Yeyuan melihat enam orang, dia tersenyum dan berkata, Kalian semua menerobos. Aku juga telah memenuhi janjiku saat itu. Harimau cerah berkata dengan ketakutan dan gentar, Kamilah yang memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, hampir membahayakan kehidupan Guru Ye. Berdosa, berdosa. Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata, Siapa yang bisa menolak kesempatan keberuntungan Saint Sovereign Heaven? Itu bukan salahmu. Meskipun enam orang menerobos ke Saint Sovereign Heaven, rasa hormat mereka terhadap Yeyuan semakin meningkat. Pertama, Yeyuan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kualitas pil suci surgawi giyok berharga yang dia berikan kepada mereka sangat tinggi tanpa berhemat sama sekali. Kedua, mereka sudah tahu sekarang bahwa Saint Sovereign Heavens harus menghadapi Saint Sovereign Dao Tribulation. Masih ada banyak area untuk mengandalkan Yeyuan di masa depan. Ini juga alasan mengapa alkemis surgawi dihormati oleh semua orang. Adik Ye datang pada waktu yang tepat, Agung ini akan mengumumkannya bersama. Permuliaan ini akan memikul tanggung jawab sebagai Tuan Kuil Kuil Suci. Adik laki-laki Ye akan menjadi Tuan Kuil Kehormatan Kuil All Saint ini, semua otoritas dan kepentingan setara dengan Agung ini. Saint Exalt Bull dimenturun untuk secara pribadi menerima Yeyuan. Mencengkeram pergelangan tangannya, dia menariknya untuk duduk di sampingnya. Yeyuan juga terlihat bingung. Tapi itu terdengar cukup bagus. Secara alami tidak ada orang yang berani keberatan. KTT Myriad Spirits berakhir. Semua roh sejati bubar. Kera Raksasa Saint Exalt tidak bisa menahan diri lagi. Saudara Ye, Agung ini telah menyiapkan hadiah kecil, terimalah. Kera Raksasa mengeluarkan gelang spasial dan menyerahkannya kepada Yeyuan sambil tersenyum. Saudara Ye, di dalam sini hampir semua aset Agung ini. Jika Anda tertarik, Agung ini ingin meminta pil surgawi dari Anda. Gridrock tidak mau menunjukkan kelemahan juga seperti yang dia katakan. Keduanya juga telah meletakkan modal darah untuk mendapatkan pil surgawi Yeyuan. Yeyuan tersenyum dan mendorong hadiah itu kembali dan berkata, Dua orang suci yang dimuliakan, Ye ini tidak menginginkan barang-barangmu. Ketika keduanya mendengar itu, ekspresi mereka mau tidak mau berubah drastis. Kaka Ye, apa yang bisa diberikan banteng tua ini kepadamu, kami juga bisa memberimu. Kenapa melakukan ini? Kera Raksasa Saint Exalt berkata dengan bingung. Hadiahnya disiapkan sesuai dengan standar alkemis surgawi kelas 5. Bagi Yeyuan surga berdaulat giyok ini, itu pasti memiliki daya tarik yang cukup. Tapi siapa yang tahu bahwa Yeyuan sebenarnya bahkan tidak melihatnya? Yeyuan tersenyum dan berkata, Saya dapat membantu Anda semua memperbaiki pil surgawi dan saya juga tidak menginginkan hadiah Anda. Aku hanya ingin kalian berhutang budi padaku. Ketika saya membutuhkan bantuan Anda, Anda semua perlu membantu saya mengambil tindakan sekali. Petik 2 Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa bantuan ini mungkin tidak mudah untuk dibalas. Namun, tidak peduli betapa sulitnya untuk membayar, itu juga lebih baik daripada mati di bawah kesengsara Andao. Karena itu, keduanya tidak ragu sedikitpun dan setuju. Setelah kera raksasa, dua orang mendapatkan janji Yeyuan, mereka tidak mau tinggal lebih lama lagi dan segera pergi dan pergi. Waktu sangat penting bagi dunia kultivasi seseorang. Adik Ye, apa rencanamu selanjutnya? Saint Exalt Bull Demon bertanya. Yeyuan berkata, Saya berencana melakukan perjalanan kembali ke surgawi selatan terlebih dahulu. Kemudian, saya akan berangkat ke lima wilayah surgawi besar. Petik 2 Saint Exalt Bull Demon menganggupkan kepalanya dan berkata, Men, apapun yang kamu butuhkan kakak untuk membantu, jangan ragu untuk berbicara. Bisnismu adalah bisnis kakak laki-laki. Dia tidak bodoh. Yeyuan menolak hadiah astronomi dua orang kera raksasa dan hanya ditukar dengan bantuan. Dia pasti menanggung banyak hal. Yeyuan juga tidak melodramatis, berkata sambil tersenyum, Kakak yakinlah. Adik laki-laki ini tidak akan sopan. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, Yeyuan kurang lebih memiliki pemahaman tentang watak Saint Exalt Bull Demon. Meskipun dia kuat, kepribadiannya lugas dan tidak menyenangkan, sangat mudah bergaul. Dia menunjukkan kebaikan yang besar kepadanya, dia secara alami tidak akan melihat dengan tangan terlipat. Harimau cerah membuka mulutnya dan berkata, karena Tuan Ye ingin kembali ke selatan surgawi, kami berlima juga akan pergi bersama. Bagaimanapun, kami berlima telah melakukan banyak perbuatan jahat di selatan surgawi. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi dan meminta maaf kepada mereka kali ini. Yeyuan secara alami tidak punya alasan untuk tidak mengizinkan permintaan ini. Dia harus memberikan penjelasan kepada kehidupan yang mati sia-sia di surgawi selatan. Setelah beberapa hari, Yeyuan membawa lima orang suci yang dimuliakan dan berangkat ke jalan kembali ke surga selatan. Di gunung yang dalam di perbatasan selatan surgawi, tiba-tiba, aura yang menakjubkan naik ke langit. Tekanan yang menakutkan membuat burung-burung dan binatang buas bertebaran di mana-mana. Di atas langit, sebuah fenomena turun dari surga. Itu justru tanda-tanda telah menembus ke Saint Sovereign Heaven. Setengah bulan kemudian, sesosok tubuh naik ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu bergetar sampai langit dan bumi berubah warna. Hahaha, aku, Mengfrostwin, akhirnya mengambil langkah ini. Ini adalah surga Saint Sovereign. Sungguh kekuatan yang ajaib. Saya merasakan itu dengan lambayan tangan saya sekarang. Ini adalah dao surgawi. Hari mau cerah, kalian berlima memburu yang mulia ini sampai tidak ada jalan ke surga dan tidak ada gerbang ke bumi. Hari ini, agung ini melangkah ke Saint Sovereign Heaven. Saya pasti akan membuat Anda semua membayar harga yang mengerikan. Pembangkit tenaga listrik yang menerobos ke Saint Sovereign Heaven ini tepatnya adalah penguasa kota surgawi selatan, Mengfrostwin, yang menggunakan cara tercelah saat itu dan menipu lima setengah langkah Saint Sovereign Heavens yang hebat. Dia menghonsumsi pil takdir suci dan mengalami 50 tahun kultivasi pahit dalam pengasingan tertutup. Akhirnya, dia mendapatkan pencerahan tiba-tiba dan melangkah ketujuannya yang telah lama disayangi dari surga suci. Sebenarnya, dia secara alami tahu tentang lima setengah langkah Saint Sovereign Heavens yang memimpin pasukan untuk memandikan surgawi selatan dengan darah. Pada saat itu, dia belum menemukan tempat untuk memasuki pengasingan tertutup dan saat ini berkeliaran di tanah surgawi selatan. Tapi dia tidak maju. Dia membiarkan tanah surgawi selatan memiliki aliran darah di sungai. Menurut rencananya, setelah dia menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia akan menemukan lima orang lagi untuk membalas dendam. Tatapan Mengfrostwin melihat ke arah kota selatan surgawi dan berkata dengan suara serius, 50 tahun telah berlalu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang masih tersisa di kota selatan surgawi. Permuliaan ini telah menjadi penguasa suci yang dimuliakan sekarang. Tidak akan dianggap terlambat untuk mengumpulkan kekuatanku dan memulai dari awal. Saya akan merebut kembali tanah surgawi selatan terlebih dahulu dan kemudian mengarahkan pasukan ke utara. Aku akan membiarkan orang-orang ini merasakan pertumpahan darah juga. Berpikir sampai di sini, dia tidak lagi tinggal, sosoknya melompat dan menghilang ke Cakrawala. Bab 2722 memamerkan kehebatan. Tuan kota surgawi selatan, Zhao Sun, beri hormat kepada lima orang suci-suci. Melihat lima Saint Sovereign Heavens yang agung di belakang Ye Yuan, gelombang gejolak mengaduk di hati Zhao Sun. Ye Yuan benar-benar melakukannya. Ini adalah lima surga Saint Sovereign yang agung. Ini adalah alam kultivasi yang setiap orang berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya bahkan dalam tidur mereka tetapi tidak dapat mencapainya. Kota selatan surgawi saat ini, dia memikul tanggung jawab penguasa kota dan kepala balai. Huhu, adik Zhao tidak perlu terlalu sopan. Kami datang kali ini untuk meminta maaf. Bright Tiger berkata sambil tersenyum. Iya, lima puluh tahun yang lalu, beberapa dari kita yang memiliki beberapa sekrup longgar di kepala kita, telah melakukan hal bodoh semacam itu. Kata tikus surgawi Saint Exalt. Kami membawa beberapa hadiah ke sini kali ini untuk menyampaikan permintaan maaf kami, berharap adik Zhao akan memaafkan, kata Saint Exalt miriat elepan. Lima Saint Sovereign Heavens yang agung berulang kali memanggilnya sebagai adik laki-laki mereka membuat kepala Zhao Sun berputar. Lord Saint Exalt sebenarnya memanggilnya sebagai adik laki-laki mereka. Selanjutnya, mereka benar-benar datang untuk meminta maaf. Apa yang terjadi? Kenyataannya, Zhao Sun dan yang lainnya berpikir bahwa Ye Yuan tidak akan bisa kembali. Tapi sekarang, Ye Yuan tidak hanya kembali, sikap lima agung itu baik sampai membuat orang merasa agak kewalahan. Ah, Lord Saint Exalt terlalu sopan. Ini bukan tempat untuk mengobrol, silakan masuk ke kota untuk berbicara. Petik 2. Zhao Sun tidak berani lalai, tapi dia masih menunjukkan kesopanan yang cukup. Bagaimanapun, mereka adalah lima orang suci yang ditinggikan. Disebut saudara oleh lima orang suci yang dimuliakan, Zhao Sun merasa sangat tidak nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuan Ye, tolong. Tetapi beberapa orang tidak berani pergi lebih dulu, membiarkan Ye Yuan pergi lebih dulu. Bola mata Zhao Sun keluar. Tuan Aula ketiga benar-benar terlalu mengesankan. Lima orang suci yang dimuliakan sebenarnya sangat menghormatinya. Petik 2. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan.com terima kasih. Heh, saat itu ketika kelima raja menyerang lapisan surgawi, betapa bersemangatnya mereka. Sekarang, mereka menerobos ke Saint Sovereign Heaven, tetapi menjadi sangat sopan. Tes-tes, Tuan Aula ketiga menenangkan wilayah laut selatan Tissel dan menaklukkan gunung miriat demons sekarang. Kota Selatan Surgawi kita tidak perlu khawatir lagi. Ketika pembangkit tenaga listrik di kota melihat pemandangan ini, di luar keterkejutan, masing-masing dari mereka memiliki rasa bangga yang muncul secara spontan. Surgawi Selatan selalu bertahan di antara celah-celah utara dan selatan, dua kekuatan utama, hidup sangat tertindas. Tapi sejak kedatangan Ye Yuan, semuanya berubah. Ye Yuan melakukan perjalanan ke Tissel South Sea Region. Wilayah laut selatan Tissel mengirim seorang utusan, menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menyerang surgawi selatan. Ye Yuan melakukan perjalanan ke miriat Demons Mountain, lima orang suci datang sendiri untuk meminta maaf. Master Aula ketiga ini benar-benar sosok seperti dewa. Setelah memasuki kota, di sana secara alami tidak dapat membuang obrolan ringan. Saat berbicara, lima orang suci yang dimuliakan semuanya sangat rendah hati, yang juga membuat Zhao Sun dan yang lainnya menghela nafas tanpa henti. Mereka tahu bahwa lima orang suci yang dimuliakan sedang melihat wajah Ye Yuan. Memikirkannya lagi sekarang, Meng Frostwin benar-benar menolak apa yang ada di bawah hidungnya untuk mencari sesuatu yang jauh. Jelas ada sosok yang luar biasa tepat di bawah kelopak matanya, tetapi dia menggunakan metode yang sangat menyedihkan untuk membekas di kesan orang. Berdengung Tiba-tiba, aura menakutkan tiba-tiba turun, menyelimuti seluruh kota selatan surgawi. Siapapun penguasa kota di kota selatan surgawi sekarang, agung ini adalah Meng Frostwin. Mengapa Anda tidak datang untuk memberi hormat dengan tergesa-gesa? Suara yang menggetarkan bumi bergema di seluruh kota selatan surgawi. Sebenarnya Meng Frostwin yang telah tiba. Di dalam City Lord Manor, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Tuan Kota Meng dia menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Zhao Sun berkata dengan terkejut. Tidak peduli apa, menerobos ke Saint Sovereign Heaven bukanlah masalah sepele. Terutama karena ini adalah surga penguasa suci pertama tanah surgawi selatan. Tapi Wu Jian memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, Huh, benda sialan ini masih memiliki wajah untuk kembali. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin tanah surgawi selatanku terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Song Tianyang juga berkata, Saat itu, ketika darah mengalir seperti sungai di selatan surgawi, dia berperilaku seperti kura-kura pengecut. Sekarang dia menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia ingin kembali dan menjadi penguasa kota. Heh, rencana yang bagus. Sehubungan dengan perilaku Mengfrostwin, kota selatan surgawi saat ini sangat menghina. Saat Bright Tiger dan yang lainnya, mendengar Mengfrostwin melaporkan namanya, mereka sudah lama terbakar amarah di hati mereka. Penjahat tercelah ini akhirnya mau menunjukkan dirinya. Heh, heh, dia mungkin tidak menyangka bahwa kita berlima menerobos ke Saint Sovereign Heaven pada saat yang sama, kan? Pergi, keluar bersama dan urus orang ini. Bright Tiger berkata dengan sangat marah. Beberapa orang baru saja akan bergerak, tetapi mendengar Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Mengfrostwin ini kembali untuk memamerkan prestisenya. Betapa tidak menyenangkannya jika kita tidak membiarkan dia menikmati dirinya sepenuhnya. Apalagi, jika kalian semua keluar seperti ini, sangat mudah untuk menakutinya. Saat Bright Tiger dan yang lainnya mendengar, mereka diam-diam mengangguk, berpikir bahwa masih Ye Yuan yang teliti. Bertarung satu lawan lima tampaknya luar biasa, tetapi bergegas seperti ini, sangat mudah untuk menakut-nakuti Mengfrostwin. Jika Saint Sovereign Heaven ingin lari, itu benar-benar tidak mudah untuk dibunuh. Tetapi jika mereka tiba-tiba menarik gerakan yang tidak biasa dan mengelilinginya, itu tidak akan mudah jika Mengfrostwin ingin lari. Hehehe, itu masih Tuan Ye yang mengesankan. Saint Exalt Heavenly Rat mengacungkan jempol saat dia berkata. Ye Yuan berkata kepada Zhao Sun, Ayo, mari kita temui Tuan Kota ini. Zhao Sun sedikit mengangguk dan mengikuti Ye Yuan keluar dari pintu. Melangkah ke udara, Ye Yuan melihat seorang pria parubaya berjubah biru, kedua tangan di belakang punggungnya dan matanya menatap ke langit, sebuah penampilan seolah-olah tidak ada orang di bumi yang bisa mengalahkannya. Ini masih pertama kalinya dia melihat Mengfrostwin. Kesan pertama yang dia berikan kepada Ye Yuan adalah seorang penjahat yang mabuk kesuksesan. Mungkin dulu dia tidak seperti ini, tapi sekarang, memang seperti itulah penampilannya. Mengfrostwin dengan jelas memperhatikan kedua orang itu, tatapannya berubah cemberut dan dia berkata, Men. Zhao Sun, aku tidak menyangka kamu benar-benar menerobos. Sepertinya orang yang bertanggung jawab di Heavenly South City sekarang adalah kamu. Namun, mengapa kalian tidak memberi salam saat melihat agung ini? Berbicara ke belakang, kedua mata Mengfrostwin melotot, tekanan kuat menghantam mereka secara langsung. Zhao Sun mendengus dingin dan berkata, Mengfrostwin, kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Tahukah Anda bahwa 50 tahun yang lalu, seluruh tanah surgawi selatan hampir terjerumus ke dalam jurang penderitaan karena Anda? Mengfrostwin tidak peduli sedikitpun dan berkata dengan dingin, sekelompok semut belaka, jika mereka mati, mereka mati. Apa masalahnya? Mungkinkah sekelompok semut lebih penting daripada agung ini menerobos ke Saint Sovereign Heaven? Lagi pula, bukankah kota selatan surgawi ini? Baik-baik saja. Kenyataannya, ketika Mengfrostwin turun ke kota selatan surgawi, dia juga cukup terkejut. Kota selatan surgawi sebenarnya benar-benar utuh. Gelombang aura kuat datang dari kota, sepertinya kerugiannya tidak terlalu besar. Saat itu, segudang roh berada dalam kontingen yang kuat. Dia telah melihat sebelumnya kekuatan itu dengan matanya sendiri. Itu benar-benar gagal menghancurkan kota selatan surgawi. Namun, tidak peduli apa, yang terbaik adalah tidak dihancurkan. Itu tidak sampai membuatnya mengambil alikios yang rusak. Kamu, kamu benar-benar kurang ajar. Melihat bahwa Mengfrostwin tidak memiliki penyesalan sedikitpun, Zhao Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Mengfrostwin berkata dengan dingin, kelima binatang buas itu sangat kuat. Peninggian ini bukan lawan mereka saat itu. Tapi sekarang, Agung ini telah menembus ke Saint Sovereign Heaven. Saya penguasa sejati tanah surgawi selatan ini. Ini juga saatnya menemukan mereka untuk membalas dendam. Oh, benar, siapa anak laki-laki di sampingmu ini? Dia terlihat agak asing. Zhao Sun berkata dengan suara serius, dia dipanggil Ye Yuan. Anda seharusnya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Petik 2 Alis Mengfrostwin sedikit berkerut. Sepertinya mengingat sesuatu, dia tersenyum dan berkata, jadi, itu adalah jenius alkimia. Agung ini sedang terburu-buru untuk memasuki alam mistik saat itu dan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Tidak buruk? Tidak buruk. Anda akan mengikuti Agung ini di masa depan. Petik 2 Ketika Zhao Sun mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bagaimana dia tidak pernah menemukan betapa sombongnya pria ini di masa lalu? Bab 2723, Pil Takdir Suci Yang Buruk Mengikutimu Dia memiliki lima orang suci Agung yang mengikuti di belakangnya. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk berani memanggil keberadaan seperti itu untuk mengikuti Anda? Orang harus tahu, hanya ada tiga orang suci yang ditinggikan di seluruh gunung setan segudang sebelum ini. Sungguh, orang-orang bodoh itu tidak takut. Ye Yuan tidak marah, Tetapi dia menatap Mengfrostwin dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Apakah aku sudah mengikutimu? Saya ingin tahu manfaat apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Petik 2 Mengfrostwin menjentikan lengan bajunya dengan megah dan berkata dengan dingin, Saya mendengar bahwa kekuatan Anda dalam menyempurnakan Pil Surgawi. Bahkan Zhao Sun sangat mengagumimu. Karena itu masalahnya, kamu bisa menjadi master aula balai Pil Surgawi Selatan ini. Mengfrostwin bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan tergerak, setelah memberinya kondisi yang tak tertahankan. Zhao Sun melepaskan semburan pelecehan terhadapnya sebelumnya, sudah membuatnya menimbulkan perasaan benci. Jika sebelumnya, dia akan mentolerirnya. Tapi sekarang, dia dihormati sebagai Saint Exalt. Mengapa dia peduli dengan setengah langkah Saint Sovereign Heaven? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu dan berkata, hanya seorang master aula Heavenly South Pill Hall. Tidak cukup. Mengfrostwin mencibir dan berkata, Hah, sentimen yang terdengar tinggi. Kemudian Anda memberitahu saya, apa yang Anda inginkan. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku ingin kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu di depan seniman bela diri seluruh kota ini. Ekspresi Mengfrostwin menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, Wah, beranikah kamu bermain dengan orang yang agung ini? Tahukah Anda bahwa agung ini saat ini adalah satu-satunya surga penguasa suci di tanah surgawi selatan ini? Hidup dan mati semua orang berada dalam satu pemikiran tentang keagungan ini. Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan senyum tipis, bermain. Aku tidak punya waktu luang untuk bermain denganmu, makhluk tak tahu malu ini. Mengfrostwin sangat marah ketika dia mendengar itu dan berkata, Wah, kamu benar-benar hebat, untuk benar-benar berani memprovokasi Saint Sovereign Heaven. Ye Yuan berkata dengan nada menghina, Apakah Saint Sovereign Heaven sangat mengesankan? Kalau begitu, lihat apakah Saint Sovereign benar-benar sangat mengesankan atau tidak. Mengfrostwin berteriak dengan dingin, aura Saint Sovereign Heaven tiba-tiba terlepas. Seluruh kota selatan surgawi merasakan tekanan yang menakutkan. Saint Sovereign Heaven terlalu menakutkan. Di tengah badai yang ganas ini, bahkan Zhao Sun, surga berdalat suci yang setengah langkah ini juga tampak sangat lemah. Hahaha, Saint Sovereign Heaven sungguh mengesankan. Orang agung ini benar-benar ketakutan. Di tengah tawa keras, Saint Exalt Bright Tiger muncul. Pupil Mengfrostwin mengerut dan dia berteriak kaget, Kamu. Kamu juga menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Ini, ini tidak mungkin. Tes-tes, Saint Sovereign Heaven benar-benar luar biasa. Maka sepertinya agung ini juga sangat luar biasa. Dengan senyum lucu, Saint Exalt Miriat Elephant juga menunjukkan dirinya. Dan arah di mana dia muncul berada pada sudut dengan Saint Exalt Bright Tiger, menghalangi setengah dari rute mundur Mengfrostwin. Melihat Saint Exalt Miriat Elephant, hati Mengfrostwin berkedut hebat. Kamu, kamu menerobos ke Saint Sovereign Heaven juga. Mengfrostwin, kamu tampak sangat terkejut. Bukankah itu hanya menerobos ke Saint Sovereign Heaven? Lihat bagaimana itu membuat Anda semua bersemangat, Saint Exalt Heaven lirat muncul dan berkata. Mengfrostwin merasa nafasnya menjadi agak tidak lancar. Surga yang berdaulat suci. Dia hanya mengambil kesempatan keberuntungan dari beberapa orang ini setelah melalui semua jenis kesulitan dan kesulitan, menguatkan daunnya dan menjadi surga penguasa suci. Tapi siapa yang tahu bahwa 50 tahun pengasingan, setelah keluar dari pengasingan, semuanya berubah. Dia berpikir bahwa dia bisa menginjak-injak lima roh sejati yang agung ini setelah meninggalkan pengasingan. Tetapi siapa yang mengira bahwa 3 dari 5 menerobos ke Saint Sovereign Heaven? Tes-tes, Saint Sovereign Heaven yang setengah matang sepertimu sebenarnya ingin membuat Tuan Ye mengikutimu juga, kepalamu ditendang oleh keledai, kan? Uh, maaf tentang itu, saya menghina keledai itu, kata Saint Exalt Wild Lion dengan jijik. Mengikuti Saint Exalt Wild Lion dan Saint Exalt Giant Deer menunjukkan diri mereka, bola mata Mengfrostwin muncul. Kalian, kalian semua, kalian semua benar-benar menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Mengfrostwin merasa bahwa dunia ini terlalu menakutkan. Lima arwah sejati yang hebat semuanya menerobos, lalu apa peluang keberuntungan dia memeras otaknya untuk dihitung. Mengfrostwin merasakan nasib buruk yang luar biasa sekarang. Saint Exalt Bright Tiger memandang Mengfrostwin dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, kamu tampak sangat terkejut. Ketika anda mengambil pil takdir suci saat itu, anda tidak menyangka akan ada hari ini, kan? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menemukan kami berlima untuk membalas dendam? Sekarang, kami akan memberimu kesempatan ini. Mereka berlima sudah membentuk pengepungan. Bahkan jika teknik gerakan surga penguasa suci sangat cepat, itu juga tidak mungkin untuk melarikan diri. Mengfrostwin dipenuhi ketakutan, baru kemudian menyadari bahwa dia dalam bahaya. Baru saja, dia benar-benar terlalu terkejut. Kapan Saint Sovereign Heavens menjadi kubis? Bagaimana? Apakah kalian semua mencapainya? Mengfrostwin tidak tahu setelah memeras otaknya dan berkata. Bright Tiger tertawa keras dan menunjuk Ye Yuan dan berkata, Dasar idiot, kamu hanya peduli untuk berkomplot melawan kami, tetapi tidak tahu bahwa dewa yang sebenarnya ada di bawah kelopak matamu. Alkimia Dao Master Ye memiliki kemampuan untuk mengakses surga dan menembus bumi. Kami berlima menerobos ke Saint Sovereign Heaven semua berkat dia. Apa yang dihitung hanya dengan pil takdir suci. Petik 2. Itu kamu. Mustahil. Seluruh tubuh Mengfrostwin bergetar, dan dia melihat ke arah Ye Yuan dengan tidak percaya. Lima surga penguasa suci yang agung ini sebenarnya diciptakan oleh surga penguasa Giok yang lebih rendah. Ini. Bagaimana ini mungkin? Jika seorang alkemis surgawi kelas 4 dapat menciptakan pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven, maka Saint Sovereign Heavens akan ada di mana-mana. Bright Tiger tersenyum dan berkata, Percaya atau tidak, terserah Anda. Tapi sekarang, kami akan mengalahkanmu dulu sebelum bicara. Saudara, lakukanlah. Tepat. Singa liar hanya sedikit orang yang mengepalkan tinju dan menyekat lapak tangan mereka, masing-masing melotot seperti harimau yang sedang mengamuk. Bang, bang, bang. Kelima orang itu tidak ragu sedikitpun, bergerak pada saat yang hampir bersamaan. Kekuatan seperti itu, kapan pembangkit tenaga listrik di kota melihatnya sebelumnya. Gelombang yang mengerikan itu mirip dengan kembang api yang indah di langit, menjadi indah hingga ekstrim. Ekspresi Mengfrostwin berubah drastis dan hanya bisa merespon secara pasif. Rute mundurnya semua diblokir, dia hanya bisa terlatih-tatih. Tetapi hal yang menyebalkan adalah dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali di depan lima orang ini. Tunggu, mengapa orang ini begitu lemah? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Singa liar mengerutkan kening dan berkata. Bertukar pukulan sebelumnya, dia menemukan bahwa kekuatan Mengfrostwin jauh lebih buruk daripada miliknya. Orang harus tahu, ketika mereka berada di setengah langkah Saint Sovereign Heaven, kekuatan Mengfrostwin sebanding dengan Bright Tiger King. Kalau tidak, bagaimana mereka berlima bisa menemukannya untuk pergi bersama? Tetapi setelah juga menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia menemukan bahwa kekuatan lawannya sangat lemah. Paling-paling, dia hanya memiliki 70% dari kekuatannya. Aneh. Sembunyikan pantatku. Bagaimana mungkin hanya pil takdir suci yang disebutkan dalam nafas yang sama dengan pil suci surgawi giok berharga milik guru ye. Ketika kami menerobos ke Saint Sovereign Heaven, kami praktis menggali semua potensi dalam tubuh kami. Pil takdir suci yang buruk itu hanya kelas 3 atau 4. Jadi bagaimana itu bisa mengkonsolidasikan ranah kultifasi dan mengkonsolidasikan fondasi? Bright Tiger memarahi sambil tersenyum. Saint Exalt Wild Lion tiba-tiba menyadari dan berkata, Ah. Jadi begitulah adanya. Orang ini benar-benar kehilangan semangka untuk mengambil biji wijen. Kurasa aku bisa menjatuhkannya sendiri. Bodoh. Seorang idiot. Hahaha. Bahkan terobosan juga berbeda. Kalau tidak, bagaimana kualitas pil obat menunjukkan perbedaan? Sebuah pil surgawi kelas benar, efek obat sering di luar pemahaman. Itu sama sekali bukan yang bisa dibandingkan dengan pil takdir suci. Lima orang suci agung mengambil tindakan pada saat yang sama, Mengfrostwin dipukuli sampai dia muntah darah berulang kali. Dia hanya memiliki kekuatan menangkis, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan? Jika bukan karena lima orang suci agung yang menunjukkan belas kasihan, dia pasti sudah lama menendang ember. Dia melakukan segala yang mungkin untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven, tetapi dia lumpuh bahkan tanpa melakukan postur. Baiklah, itu sudah cukup. Tinggalkan dia dengan hidupnya yang menyedihkan. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf kepada semua seniman bela diri di kota. Ye Yuan berkata dengan keras. Bab 2724, Anda tidak bisa memanfaatkannya. Di jalan datar, satu manusia dan satu banteng saat ini sedang maju, tampaknya lambat, tetapi pada kenyataannya, mereka cepat. Banteng itu adalah Big Yellow. Manusia itu secara alami adalah Ye Yuan. Ketika Ye Yuan meninggalkan gunung, Big Yellow berinisiatif meminta untuk mengikuti dan menjadi tunggangan bagi Ye Yuan. Jelas, Big Yellow sudah menentukan bahwa Ye Yuan bukanlah seseorang yang termasuk dalam kolam dangkal. Itu sebabnya dia bersedia melayani sebagai tunggangannya. Lagi pula, mampu menciptakan enam surga penguasa suci yang agung di alam surga penguasa giok, dia bahkan tidak berani membayangkan hal seperti itu sebelumnya. Lalu bagaimana jika Ye Yuan menerobos ke Saint Sovereign Heaven di masa depan? Orang harus tahu, Saint Sovereign Heaven bukanlah hasil akhir. Sebaliknya, Saint Sovereign Heaven adalah jalan menuju kehancuran. Tidak maju akan menjadi kematian. Sehubungan dengan ini, Saint Exalt Bull Demon secara alami tidak keberatan. Dengan Big Yellow menerobos ke Saint Sovereign Heaven, statusnya sudah berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya, dia juga membutuhkan Big Yellow untuk menjaga hubungan dengan Ye Yuan. Meng Frostwin tidak mati, kultivasinya lumpuh dan diikat di pusat kota selatan surgawi, diludahi dan dikutuk oleh semua orang. Setelah itu, Saint Exalt Bright Tiger mengumumkan kepada Heavenly South City atas nama Kuil Olsen bahwa mereka tidak akan pernah menyerang. Sejak saat itu, Ye Yuan sebenarnya sudah menjadi raja tak bermah kota di kota selatan surgawi. Terlepas dari apakah itu Zhaosun atau Tuan Kota, mereka sangat menghormati Ye Yuan. Orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar membasmi dua penyakit di hati surgawi selatan dengan kekuatannya sendiri. Ye Yuan saat ini sudah tiba di True Yang Heavenly Domain, di depan terletak Jade True E Heavenly Seq. Kembali ke lima wilayah surgawi besar, rencana Ye Yuan adalah melakukan perjalanan kembali ke dunia rentang langit terlebih dahulu, dan kemudian untuk membantu Yue Mengli mereka semua mencapai lapisan surgawi. Kemudian dia akan belajar lebih banyak tentang situasi sebenarnya dari Pil Alliance dan melakukan balas dendam. Sudah beberapa hari sejak dia kembali ke lima wilayah surgawi besar, Ye Yuan mendengar desas-desus, tetapi juga merasakan kekuatan aliansi Pil saat ini. Lima wilayah surgawi besar saat ini telah sepenuhnya berada di bawah kendali aliansi Pil. Mereka juga berjalan ke depan panggung dari belakang layar. Lima wilayah surgawi besar, tidak peduli seberapa cemerlang sekte surgawi di masa lalu, mereka semua tunduk di bawah aliansi Pil sekarang. Aliansi Pil saat ini mengendalikan semua sumber daya alkimia lima wilayah surgawi besar. Terlepas dari apakah itu alkemis surgawi atau obat surgawi, itu hampir semua di bawah kendali aliansi Pil. Untuk mantan sekte besar itu, Pil Alliance mengirim alkemis surgawi yang kuat untuk menahan benteng, menamai mereka kursi pertama. Status kursi pertama bahkan di atas master sekte. Itu sebenarnya setara dengan membuat sekte menjadi boneka. Sekte manapun yang tidak patuh akan langsung dihancurkan. Selama lebih dari seratus tahun ini, sudah ada beberapa sekte yang tidak patuh yang telah benar-benar menghilang. Dalam perjalanan waktu, tidak ada yang berani melawan lagi juga. Tentu saja, ini hanya asumsi umum yang dibuat Ye Yuan. Dia mengerti bahwa permainan sebenarnya dari lima wilayah surgawi besar masih berada di antara surga berdaulat suci. Level permainan ini bukanlah yang bisa diakses oleh rata-rata orang. Tiba-tiba, seorang taois yang ceroboh mengenakan jubah tau abu-abu menunggangi seekor elang raksasa dan melesat melewati kepala Ye Yuan. Tapi segera, dia berbalik dan mendarat di depan Ye Yuan. Taois yang ceroboh itu berkata dengan tatapan tulus, Adikku, aku akan menggunakan elang pupil hitam purplewinku untuk menukar banteng kuning besarmu. Aura elang pupil hitam purplewin ini sangat kuat. Itu sebenarnya di ranah surga berdaulat diok atas. Untuk tao yang ceroboh ini untuk dapat menaklukkan tingkat roh sejati ini, kekuatannya secara alami luar biasa. Hanya saja dia menggunakan elang langit berdaulat diok untuk ditukar dengan banteng Saint Sovereign Heaven. Itu benar-benar buta. Tentu saja, Big Yellow juga menahan auranya, terlihat seperti banteng kuning besar biasa. Taois yang ceroboh tidak bisa melihat situasi sebenarnya sama sekali. Tetapi dia menyapu dengan akal surgawinya sebelumnya dan menemukan bahwa banteng kuning besar ini tampaknya sangat luar biasa. Itu sebabnya dia memiliki pemikiran ini. Ketika elang pupil hitam purplewin mendengar kata-kata Tao yang ceroboh, ia tampak sangat tidak senang dan menangis beberapa kali. Yeyuan bahkan tidak melihat ke arah Taois yang ceroboh itu dan berkata dengan dingin, tidak bertukar. Taois yang ceroboh juga tidak terganggu, berkata sambil tertawa, Aku, Tao Wu Fang, paling mahir dalam teknik penjinakan binatang. Adik kecil, banteng kuning besar ini menyanyiakan pemberian dewa yang baik dengan mengikutimu. Kamu menggunakan banteng kuning besar biasa untuk ditukar dengan surga penguasa giyok bagian atas elang pupil hitam purplewin adalah kemenangan besar. Baru saat itulah Yeyuan meliriknya dan berkata dengan ringan, kamu tidak bisa mengendalikannya. Taois Wu Fang tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, Adikku, aku tidak menyombongkan diri, sebenarnya tidak lebih dari beberapa roh sejati di benua hujan yang tidak dapat aku kendalikan. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Oh, kalau begitu kamu mencobanya. Taois Wu Fang memiliki pandangan percaya diri ketika dia berkata, Haha, adikku, aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu hari ini. Yeyuan keluar dari banteng. Tao Wu Fang memiliki niat untuk pamer juga, dia kemudian membacakan mantra. Kekuatan keilahian asal yang kuat tiba-tiba mekar. Yeyuan sedikit terkejut juga. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melihat teknik jiwa yang begitu kuat di sini. Tapi teknik jiwa ini sepertinya secara khusus menargetkan roh sejati. Tentu saja, teknik jiwa ini tidak layak disebut sama sekali di depan kemunculan surgawi Yeyuan. Seni pengendali roh, pergi. Tao Wu Fang meraung keras, menembakkan aliran kekuatan dewa asal, tenggelam ke lautan kesadaran Big Yellow. Pada awalnya, Big Yellow masih membuka matanya. Tao Wu Fang yang sibuk sepanjang hari sebenarnya membuat Big Yellow sedikit mengantuk. Yeyuan bisa merasakan bahwa seni pengontrol roh ini benar-benar sangat kuat. Jika itu adalah roh sejati biasa, selama keilahian asalnya tidak sekuat milik Taoist Wu Fang, bahkan jika kekuatannya lebih kuat darinya, itu mungkin akan menyerah juga. Tapi Big Yellow adalah Saint Sovereign Heaven. Keilahian asal dari surga yang berdaulat suci sama sekali tidak seperti yang bisa dibayangkan oleh surga yang berdaulat giok setelah mengalami pembaptisan kekuatan dao besar. Hanya saja Taoist Wu Fang tidak tahu sama sekali. Ketika dia melihat Big Yellow menutup matanya, itu persis sama seperti ketika menundukkan roh-roh sejati lainnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Yang membuatnya semakin bahagia adalah banteng kuning besar ini sebenarnya tidak melawan sama sekali. Hehehe, adik kecil, melihat itu. Tao Wu Fang senang dengan dirinya sendiri untuk sementara waktu dan hendak maju dan menarik Big Yellow. Saat tangannya menyentuh tanduk Big Yellow, itu mengejutkan Big Yellow langsung bangun. Oleh karena itu, kuku banteng Big Yellow langsung ditendang ke dada Tao Wu Fang. Taoist Wu Fang hanya merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah menabrak dadanya. Menyemburkan seteguk darah segar, dia terbang satu mil jauhnya. Itu juga Big Yellow hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Kalau tidak, tendangan ini bisa merenggut nyawanya. Ketika Ye Yuan melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Aku bilang kamu tidak bisa mengendalikannya. Tao Wu Fang berjuang untuk berdiri. Melihat Big Yellow dengan ekspresi ngeri, dia berkata, Ini, bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada roh sejati yang bisa menghalangi seni pengendali rohku. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Baiklah, Big Yellow berperilaku baik, Tetapi Anda tidak boleh menggertak banteng yang berperilaku baik. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Ayo pergi. Seluruh tubuh Tao Wu Fang gemetar dan dia buru-buru menaiki elang bermurid hitam Purplewin dan mengikuti Ye Yuan. Adik kecil, dari mana kamu mendapatkan banteng kuning besar ini? Tao Wu Fang bertanya sambil muntah darah. Gunung miriat demons, kata Ye Yuan dingin. Murid Tao Wu Fang mengerut dan dia berkata dengan terkejut, Adik kecil, mampu memblokir seni pemontrol roh saya, Banteng kuning besar ini jelas merupakan penyimpangan kekacauan. Di masa depan, pencapaiannya tidak akan terukur. Tao Wu Fang juga tidak bisa disalahkan karena tidak memikirkannya. Berapa banyak surga Saint Sovereign yang ada di seluruh benua Rain Clear. Dia pasti tidak bisa membayangkan bahwa banteng kuning besar biasa di depannya ini sebenarnya adalah Saint Exalt. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku tidak membutuhkanmu untuk memberitahuku ini. Adik kecil, pergi ke sekte surgawi Jade Truewe juga, kan? Kenapa kita tidak pergi bersama? Kata Tao Is Wu Fang. Ye Yuan sedikit terkejut dan berkata, bagaimana kamu tahu? Bab 2725, kuning besar, injak dia. Kamu tidak tahu. Kali ini, giliran Tao Is Wu Fang yang terkejut. Jade Truewe Heavenly Sex secara luas menyebarkan undangan pahlawan, mengundang para ahli di Jade Sovereign Heaven dan di atasnya untuk menjelajahi alam mistik bersama. Sekarang, ada banyak ahli yang saat ini menuju ke sekte surgawi Jade Truewe. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, alam mistik macam apa yang bahkan tidak bisa ditangani oleh sekte surgawi Jade Truewe. Tao Is Wu Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte surgawi Jade Truewe menutup rapat-rapat. Saat ini kami belum mengetahui situasinya. Tapi mereka mengeluarkan desas-desus bahwa mungkin ada harta karun nenek yang muncul kali ini. Lebih jauh lagi, bahkan ada kesempatan beruntung untuk menjadi orang suci. Jadi begitulah. Terlepas dari apakah itu harta nenek moyang atau kesempatan keberuntungan untuk menjadi orang suci, itu sangat menarik bagi pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Harta berharga semacam ini, kemungkinan besar sekte surgawi Jade Truewe tidak akan bisa menelannya sendiri juga. Meskipun sekte surgawi Jade Truewe telah berkembang untuk jangka waktu tertentu, mereka sudah menurun sekarang. Tentu saja, kedua hal ini tidak memiliki daya tarik sedikit pun bagi Ye Yuan. Tao Is Ceroboh ini sangat tertarik pada Big Yellow. Oleh karena itu, dia mengganggu Ye Yuan dan bersikeras untuk pergi bersama. Ye Yuan acuh tak acuh. Sepanjang jalan, dia juga belajar banyak informasi berguna dari mulut Tao yang ceroboh. Seperti, meskipun aliansi Pil telah menyatukan lima wilayah surgawi besar sekarang, ada juga banyak kekuatan sumbang yang menentangnya. Kekuatan-kekuatan ini bersembunyi di kegelapan, membuat tipuan untuk mengalihkan perhatian dari tempat serangan sebenarnya akan terjadi, keberadaan mereka tidak menentu. Pil Alliance juga mengalami sakit kepala yang hebat. Yang paling terkenal di antara mereka adalah organisasi bernama Aliansi Darah. Organisasi ini sering memburu beberapa eselon atas Pil Alliance dan membajak sumber daya dari Pil Alliance. Datang dan pergi tanpa bayangan, sangat berbeda untuk dihadapi. Di sekte surgawi jadetrui, penatua penguasa giok, Zong Rui, yang menerima mereka berdua. Ketika Zong Rui melihat Taois yang ceroboh, dia segera memiliki penampilan yang hangat dan ramah. Adapun Ye Yuan yang berada di sampingnya, dia langsung diabaikan. Di antara langit berdaulat giok yang datang kali ini, ada sebagian besar dari mereka yang seperti Ye Yuan, menurunkan surga penguasa giok. Sedikit kekuatan ini dan juga seorang kultifator keliling, mereka secara alami tidak akan menganggapnya serius. Haha, tidak menyangka bahwa saudara Wu Fang benar-benar datang. Dengan Anda di sekitar, itu bertarung satu lawan sepuluh. Zong Rui berkata sambil tertawa keras. Taois Wu Fang melirik Ye Yuan dan berkata dengan puas, Adik Zong, kamu terlalu baik. Zong Rui melambaikan tangannya dan berkata, Ini tidak berlebihan. Di domain surgawi yang sejati ini, siapa yang tidak tahu satu kalimat ini, lebih baik memprovokasi Raja Yama daripada memprovokasi Wu Fang. Teknik pengendalian roh Broter Wu Fang hampir tak terkalahkan di bawah Saint Sovereign Heaven. Eh, mungkinkah ini muridmu? Taois Wu Fang tersenyum dan berkata, Tidak, tidak, hanya seseorang yang terlibat dalam pengejaran yang sama yang saya temui di jalan. Dia dan aku sama-sama mahir dalam teknik pengendalian roh dan bisa akur. Oh, jadi begitu. Zong Rui mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba dan segera kehilangan minat pada Ye Yuan. Lihatlah purplewin Black Pupilet Eagle milik Tao Wu Fang, lalu lihat banteng kuning besar biasa yang ditunggangi Ye Yuan, perbedaannya terlalu besar. Sepertinya ada orang lain yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Zong Rui menghina di dalam hatinya. Sehubungan dengan penghinaan Zong Rui, Ye Yuan secara alami melihatnya dengan jelas. Namun, dia juga tidak bisa diganggu untuk menjelaskan apapun. Apakah saya akan mengatakan bahwa Big Yellow adalah Saint Sovereign Heaven? Zong Rui memimpin keduanya dan tiba di puncak gunung. Tempat ini adalah tempat pembangkit tenaga listrik asing tinggal. Surga berdaulat giyok, bahkan jika itu adalah surga berdaulat giyok yang lebih rendah, mereka adalah pembangkit tenaga listrik di suatu daerah juga dan secara alami tidak dapat diremehkan. Di atas gunung, banyak pembangkit tenaga listrik sudah tinggal dan itu sangat hidup. Pembangkit tenaga listrik ini bahkan mendirikan pasar di gunung, menukar apa yang dimiliki seseorang dan apa yang tidak dimiliki orang lain. Heh, ini dia lagi yang ingin memancing di perairan bermasalah, dan dia bahkan seorang as cender. Ye Yuan baru saja mendaki gunung dan ada suara keras yang ditransmisikan. Di antara mereka yang datang ke sekte surga Wijadetruwe, mayoritas adalah pembangkit tenaga listrik asli. Ada sangat sedikit as cender. Oleh karena itu, penampilan Ye Yuan sangat mencolok. Sebenarnya, Tao Wu Fang adalah seorang as cender juga. Namun, teknik pengendalian rohnya sangat terkenal bahkan di seluruh true yang heavenly domain. Secara alami tidak ada orang yang berani menemukan masalah dengannya. Tapi Ye Yuan berbeda. Pada kenyataannya, ada beberapa yang naik di antara pembangkit tenaga listrik surga berdaulat biok yang datang kali ini juga. Tetapi mereka yang berani datang semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat. Seperti Tao Wu Fang. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia diinjak-injak oleh Big Yellow. Kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Tao Wu Fang memiliki tas pegangan, tas penyimpanan berisi sepuluh roh sejati. Bahkan ada dua yang merupakan penyelesaian besar yang kuat dari keberadaan surga berdaulat biok di antara mereka. Kekuatan tempur Tao Is Wu Fang sendiri adalah yang kedua. Tetapi sepuluh roh sejati yang hebat ini cukup untuk membiarkannya menyapu semua di peringkat yang sama. Tolong beritahu, berapa banyak orang yang bisa menghadapi sepuluh roh sejati surga berdaulat biok pada saat yang bersamaan. Itu juga karena Zhong Rui memandangnya dengan cara yang berbeda. Ketika suara kasar ini datang, segera ada sekelompok orang berkumpul. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah biru yang menunjuk tepat ke hidung Ye Yuan dan berkata, Pang, jika kamu masuk akal, cepat turun gunung. Anda akan kehilangan hidup Anda kapan saja di sini. Petik 2 Pemuda berjubah biru ini cukup kuat, sudah menjadi surga penguasa Giyok Tengah. Dilihat dari penampilannya, dia memiliki prestise yang cukup besar di antara kelompok orang ini. Adapun Zhong Rui, dia tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan, sikap senang melihatnya terjadi. Dia adalah tuan rumah dan tidak bisa mengusir orang. Tapi, jika seseorang bergerak, dia secara alami tidak keberatan. Mendengar itu, Penatua Weiyu memintamu untuk tersesat, tidakkah kamu mendengarnya? Bocah, dengan sedikit kekuatanmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki alam mistik dan memancing di perairan yang bermasalah, mengerti? Kamu pikir dengan menunggangi banteng kuning besar, kamu bisa menjadi saudara Wu Fang. Menjiplak orang lain secara membabi buta dan membuat diri anda terlihat bodoh. Saat Weiyu membuka mulutnya, banyak orang langsung setuju. Bahkan ada beberapa langit berdaulat Giyok atas di antara mereka. Bisa dilihat seberapa tinggi status Weiyu. Yeyuan acuh tak acuh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa Weiyu? Apakah dia sangat luar biasa? Hahaha, dia bahkan tidak mengenali Penatua Weiyu dan ini berani datang ke Sekte Surgawi Jadetrui. Seseorang segera tertawa terbahak-bahak. Melihat Yeyuan menjadi sasaran, Taoist Wu Fang tersenyum dan berkata, Saudara Ye, Weiyu adalah jenius nomor satu dari Sekte Surgawi nomor satu true yang heavenly domain, Sekte Surgawi bintang tujuh. Jangan melihat bagaimana dia hanya surga berdaulat Giyok tengah, kekuatannya hampir menyaingi penyelesaian besar surga berdaulat Giyok. Dia juga terkenal sebagai jenius muda dengan harapan tertinggi untuk menembus Saint Sovereign Heaven. Yeyuan memberi, oh, mengungkapkan pengertiannya. Status Weiyu ini agak mirip dengan status Luo Yunxing di Sekte Surgawi bintang tujuh. Tapi Luo Yunxing saat ini, kekuatannya mungkin telah melampaui Weiyu sejak lama. Heh, kakak Yey, jika kamu memberikan big yellow kepadaku, aku tidak hanya akan memberimu elang pupil hitam purplewin, aku bahkan akan membantumu menyelesaikan kesulitanmu saat ini, oke? Tao Wu Fang mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, saat dia berbicara, wajah semua orang berubah. Nama Taoist Wu Fang bukanlah lelucon. Ekspresi Weiyu berubah cemberut dan dia berkata dengan suara dingin, kakak Wu Fang, apakah Anda ingin menjadi musuh dengan Sekte Surgawi bintang tujuh saya? Taoist Wu Fang terkekeh dan berkata, saya tidak ingin menjadi musuh dari Sekte Surgawi bintang tujuh. Tapi Taoist tua ini lebih menyukai banteng kuning besar ini. Bagaimana, saudara Ye? Mulut Yeyuan melengkung dan dia berkata dengan ringan, tidak perlu kuning besar, ayolah. Yeyuan menarik big yellow dan hendak melewati kerumunan. Ekspresi Weiyu menjadi gelap dan dia berkata dengan suara serius, menolak wajah saat diberikan. Mati untukku. Selesai berbicara, Weiyu menghunus pedangnya dengan ganas, kecepatannya sangat cepat. Kuning besar, injak dia. Yeyuan tidak peduli sedikitpun dan berkata dengan dingin. Tidak perlu Yeyuan untuk memesan, big yellow sudah melepaskan kukunya. Weiyu cepat, tapi big yellow lebih cepat. Kuku ini menghindari tebasan dengan sangat cemerlang dan langsung menendang ke wajah Weiyu. Bab 2726, bunga kaltrop air pemakaman surgawi. Weiyu hanya merasakan kepalanya berputar, matanya penuh bintang. Ketika dia berdiri, ada jejak kuku yang mengejutkan di wajahnya, terlihat sangat norak. Ketika banyak orang melihat adegan ini, mereka semua tidak bisa menahan tawa. Tetapi pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kekuatan big yellow. Jelas tidak ada fluktuasi esensi surgawi, tapi dia bisa menjatuhkan Weiyu dengan tendangan. Ini bukan yang bisa dilakukan oleh roh sejati biasa. Dan big yellow benar-benar tampak seperti banteng kuning besar yang luar biasa-biasa. Heh, kalian semua berpikir bahwa apa yang saya, Taoistua, sukai, bisa menjadi hal biasa. Banteng kuning besar ini adalah penyimpangan kekacauan. Setiap gerakan dan tindakan membawa undulasi aturan. Dengan sedikit pelatihan, melangkah ke Saint Sovereign Heaven di masa depan juga bukan tidak mungkin. Hanya saja, mendarat di tangan bocah ini benar-benar mutiara terang yang dilemparkan ke dalam kegelapan. Taoist Wu Fang pamer sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hanya saja dia tidak tahu bahwa big yellow sama sekali bukan kekacauan yang menyimpang, tetapi roh sejati Saint Exalt yang asli. Jika bukan karena dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, tendangan tadi akan langsung meledakkan kepala Weiyu. Weiyu bangkit dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, baru kemudian memulihkan kesadarannya. Sialan Pang, untuk benar-benar berani memprovokasi Sekte Surgawi Bintang 7 saya. Semuanya, serang bersama, selama kamu membunuh bocah ini, aku, Weiyu, berutang budi padanya. Weiyu memelototi Yeyuan dan berteriak. Saat ini dikatakan, semua orang tergerak. Weiyu sebenarnya sudah mengunci Master Sekte-Sekte Surgawi Bintang 7 berikutnya. Bantuannya agak berharga. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Selusin Pusat Kekuatan Surga Sovereign Heaven menengah dan atas hadir, keributan itu bisa dilihat sekilas. Tapi Yeyuan masih menginstruksikan dengan sangat tenang, kuning besar, injak mereka. Bang, bang, bang. Big Yellow menendang kukunya seperti kilat, setiap gerakan mengenai sasarannya. Dalam beberapa napas, wajah setiap orang memiliki kuku sapi besar yang tercetak di atasnya. Tentu saja, wajah Weiyu memiliki wajah lain yang tercetak di atasnya. Sementara Zhong Rui memiliki wajah terkejut, langsung merasa wajahnya ditampar. Dia sebelumnya masih mengejek bahwa Yeyuan meniru orang lain dan kehilangan individualitasnya sendiri. Tapi siapa yang tahu bahwa banteng kuning besar yang sederhana ini sebenarnya sangat tangguh. Lebih dari 10 jade Sovereign Heavens dirawat olehnya dengan 2 hingga 3 tendangan. Kuning besar, ayolah. Yeyuan mengabaikan tatapan kaget semua orang, menarik Big Yellow dan perlahan pergi. Sementara kedua mata tahu Wu Fang memancarkan cahaya. Dia semakin menyukai kuning besar ini. Melihat Big Yellow, dia saat ini merasa bahwa roh-roh sejati di dalam tasnya hanyalah sekumpulan sampah. Weiyu berjuang untuk berdiri, ingin menstabilkan sosoknya. Pada akhirnya, tubuhnya bergoyang dan dia jatuh lagi. Dia berteriak, Fang, apa kemampuan mengandalkan tungganganmu yang kuat? Jika Anda punya nyali, bertarunglah dengan saya sendiri. Petik 2 Yeyuan menoleh dan berkata dengan dingin, Oh, begitu. Mengapa Anda tidak mengatakan ini kepada Tao Yus Wu Fang? Ketika Weiyu mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Tao Wu Fang tidak akan pernah bergerak sendiri ketika dia bertarung dan membunuh orang. Tapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak baik. Weiyu menggertakan giginya dengan kebencian dan berkata, Pang, jika kamu memiliki kemampuan, jangan lari. Kami akan menyelesaikan skor ini lagi. Yeyuan berkata dengan dingin, Baiklah, aku akan menunggumu. Mengambil dua langkah, langkah Yeyuan tiba-tiba berhenti. Tatapannya melihat ke arah sebuah kios di pasar. Heh, Big Yellow, keberuntunganmu cukup bagus. Tidak menyangka akan benar-benar menemukan tangkai bunga kaltrop air pemakaman surgawi di sini. Yeyuan berkata sambil tersenyum. Seluruh tubuh Big Yellow gemetar, mata bantengnya melebar dan seluruh tubuhnya gemetar penuh semangat. Dia tidak tahu apa itu bunga kaltrop air pemakaman surgawi, tetapi dia tahu bahwa karena Yeyuan berkata begitu, maka itu pasti pil surgawi yang cocok untuknya. Benar saja, mengikuti Tuan Ye akan makan daging. Tidak, tunggu, itu pil untuk dimakan. Pemilik kios adalah seorang kakek tua. Melihat Yeyuan memimpin Big Yellow, dia tidak bisa tidak menilai Yeyuan dengan sangat tertarik. Pasar kecil ini berada di jalan yang harus dilalui saat naik atau turun gunung. Oleh karena itu, itulah mengapa akan ada begitu banyak orang di sini. Baru saja, ketika Big Yellow memiliki tampilan besar kekuatan tak terkalahkan, kakek tua secara alami melihatnya juga. Rekan Taoist, bertanya-tanya bagaimana Anda menjual bunga kaltrop air pemakaman surgawi ini? Kata Yeyuan. Sebelum kakek tua itu bisa berbicara, Wei Yu sudah tiba di sampingnya dan berteriak, Si Yue, aku membeli bunga kaltrop air pemakaman surgawi ini. Yeyuan mengerutkan kening, sudah memiliki niat membunuh. Dia datang ke sekte surgawi jadetrui untuk tujuan lain, jadi dia tidak ingin mencolok. Namun, Wei Yu ini memprovokasi dia berulang kali, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak berani membunuh orang? Si Yue berkata dengan dingin, hanya bertukar, tidak menjual. Yeyuan berkata, pertukaran seperti apa? Si Yue berkata, satu empat pilki. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, tukar bunga kaltrop air pemakaman surgawi dengan pil kekaisaran surgawi, itu menuntut harga yang terlalu selangit, kan? Si Yue tersenyum dan berkata, yang langka itu mahal. Wei Yu tertawa keras dan berkata, dari mana udik desa ini berasal. Dia mungkin belum pernah melihat pil 4K, kan? Si Yue, saya ingin bunga kaltrop air pemakaman surgawi ini, kebetulan saya memiliki pil 4K pada saya. Obat-obatan surgawi yang dibutuhkan oleh pil kekaisaran surgawi tingkat 4 semuanya sangat berharga di benua Rain Clear. Oleh karena itu, pil kekaisaran surgawi kelas 4 juga sangat berharga. Untuk seniman bela diri biasa, lupakan mengkonsumsi pil kekaisaran surgawi kelas 4, mereka mungkin bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi murid sekte besar seperti Wei Yu bisa mengeluarkan pil surgawi yang berharga semacam ini. Seperti yang dia katakan, Wei Yu mengeluarkan pil surgawi, tepatnya pil 4K. Ketika para pengamat melihat pil surgawi ini, mereka secara alami memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Siapa yang tahu bahwa Si Yue menerima pil surgawi dan melihatnya, lalu mengembalikannya ke Wei Yu lagi dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, pil 4K Anda hanya kelas 4 atas, saya ingin menukarnya dengan kelas 7 ke atas. Wajah Wei Yu menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, Si Yue, kamu terlalu tidak bermoral. Sebatang obat surgawi, Anda ingin menukar dengan pil kekaisaran surgawi kelas 7. Mengesampingkan apakah itu sepadan dengan harga ini atau tidak, selain dari beberapa tetua teratas di aliansi pil, seseorang yang dapat memperbaiki pil 4K kelas 7 mungkin belum lahir di dunia ini, kan? Petik 2. Si Yue tersenyum dan berkata, Oleh karena itu, saya hanya mencoba keberuntungan saya. Jika memang tidak ada, saya juga tidak keberatan. Bunga kaltrop air pemakaman surgawi ini adalah komoditas langka yang persediaannya terbatas. Saya juga tidak takut tidak bisa menjualnya, bukan begitu. Petik 2. Bunga kaltrop air pemakaman surgawi memang sangat langka di benua Rain Clear. Bahkan mungkin tidak ada di Pil Alliance. Jenis obat surgawi yang berharga ini, dia secara alami tidak khawatir tidak bisa menjualnya. Wei Yu awalnya sangat marah, tetapi memikirkan bahwa karena dia tidak bisa mengeluarkan kelas 7, Ye Yuan secara alami juga tidak akan bisa mengeluarkannya. Dia segera banyak menenangkan hatinya. Kelas 7 kan? Itu tidak sulit. Saya dapat membantu Anda memperbaikinya. Tapi kamu harus mengumpulkan sendiri obat surgawi 4 kipil, kata Ye Yuan tiba-tiba. Si Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya seorang kultifator keliling, saya tidak memiliki obat surgawi 4 kipil. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, jangan bicara saat ini. Petik 2. Dia tidak takut pada Big Yellow. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven yang besar. Kekuatannya sangat luar biasa. Wei Yu dikenal karena mampu menangani surga berdaulat Giyok yang telah selesai. Tapi, itu juga hanya penyelesaian besar biasa dari Jade Sovereign Heavens. Dia, Si Yue, sangat luar biasa. Wei Yu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, melihat penampilanmu yang buruk dan lusuh, kupikir kau juga tidak bisa mengumpulkan obat surgawi 4 kipil. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, seperti ini ya, maka itu sangat disesalkan. Karena kamu tidak menjual, maka aku hanya bisa bergerak untuk merebutnya. Si Yue tertawa kecil dan berkata, adik, kekuatan banteng kuning besarmu cukup bagus, hanya saja ingin berurusan dengan orang tua ini. Sebelum Si Yue selesai berbicara, tudung banteng sudah tiba di depan wajahnya. Bab 2727, Pertempuran Pelayan Ekspresi Si Yue sangat berubah, esensi surgawi yang kuat langsung meletus, dan dia akan menghindari kuku ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kuku ini lebih cepat daripada tendangan apapun sebelumnya. Banteng kuning besar ini sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Si Yue mendesak esensi surgawinya secara ekstrim dalam sekejap. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven yang megah, dia juga bisa menghindarinya. Hanya saja sayangnya, dia bertemu dengan Big Yellow. Dia cepat, tapi Big Yellow lebih cepat. Sosoknya bergerak cepat, tapi kuku banteng Big Yellow mengikuti seperti bayangan. Bang! Sebuah kaki menendang wajahnya. Semua orang tercengang karena Sok. Si Yue juga dikalahkan. Siapa itu Si Yue? Dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara para pembudidaya keliling, sebuah eksistensi yang sekte tidak berani memprovokasi juga. Seorang kultifator keliling seperti dia, memiliki kekuatan yang kuat saat menjadi penyendiri, adalah yang terburuk untuk diprovokasi. Meskipun Wei Yu kuat, dia tidak layak disebut sama sekali di depan Si Yue. Oleh karena itu, itulah mengapa dia memiliki modal untuk berkelahi dengan Ye Yuan. Tapi satu tendangan dan dia dikalahkan. Hahaha, mengesankan. My Big Yellow benar-benar luar biasa. Big Yellow, ikuti aku dan kamu akan tak terkalahkan di bawah langit. Tao Is Wu Fang berkata dengan penuh semangat. Big Yellow tidak bisa diganggu untuk peduli padanya sama sekali, berlari kembali dengan patuh dan menyerahkan bunga kaltrop air pemakaman surgawi ke Ye Yuan sambil menahannya di mulutnya. Ye Yuan tersenyum. Menyimpannya, dia berkata kepada Si Yue yang memiliki cetakan kuku banteng di wajahnya, kata-kataku masih valid. Anda mengumpulkan obat surgawi 4 kipil, dan Anda dapat menemukan saya untuk memperbaikinya. Saya akan menyimpan bunga kaltrop air pemakaman surgawi ini. Lain kali, jangan terlalu tidak bermoral. Petik 2. Selesai berkata, Ye Yuan memimpin Big Yellow dan pergi. Ini, ini juga terlalu palsu, kan? Apa ranah banteng kuning besar ini? Mengapa kuku bantengnya begitu tangguh? Kekuatan Si Yue praktis tidak kalah dengan Master Sekte-Sekte Surgawi. Dia sebenarnya tidak bisa menahan satupun tendangan kuku. Apakah ini kekuatan dari kekacauan yang menyimpang? Tidak heran bahkan mata tahu Wu Fang memancarkan cahaya. Tapi, masalahnya adalah, banteng kuning besar ini sangat tangguh, atas dasar apa dia ditundukkan oleh surga penguasa Giok yang lebih rendah. Segala macam diskusi datang dari belakang. Hanya saja tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Awalnya berpikir bahwa Ascender ini mudah diganggu, tetapi siapa yang tahu bahwa dia adalah orang yang tangguh. Jangan memukul wajah saat memukul orang. Bocah ini benar-benar berani memukul wajah Sekte Surgawi Bintang 7 saya. Setelah saya meminta penatua kedua untuk maju, saya ingin melihat apakah Anda masih berani menjadi begitu sombong atau tidak. Selesai berkata, Wei Yu berbalik dan pergi. Ketika semua orang mendengarnya, alis mereka terangkat. Penatua kedua yang dibicarakan Wei Yu disebut tangkuan. Dia adalah pembangkit tenaga Super Saint Sovereign Heaven setengah langkah. Jika dia mengambil tindakan, bocah ini pasti tidak bisa melompat-lompat lagi. Sepertinya Wei Yu benar-benar marah. Berjalan ke halamannya sendiri, seorang pria muda datang untuk menyambut. Ketika Ye Yuan melihatnya, alisnya tidak bisa menahan sedikitpun. Kulit pemuda itu pucat, auranya kacau. Satu pandangan dan jelas bahwa dia memiliki luka dalam yang cukup besar. Dengan penglihatan Ye Yuan, dia secara alami melihat sekilas bahwa cedera ini tidak ringan. Hari-harinya kemungkinan besar akan dihitung. Pria muda itu membungkuk ketika dia berkata, yang rendahan ini, Han Fang, memberi hormat kepada senior. Uhuk-uhuk. Berbicara dua kalimat sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Ye Yuan menatapnya dan berkata, dengan lukamu, kemungkinan besar kamu tidak akan berhasil melewati dua bulan. Ekspresi Han Fang berubah, sorot matanya menjadi redup dengan sangat cepat dan dia berkata, yang rendahan ini tahu. Ye Yuan terdiam. Sekte surgawi jadetrui benar-benar mengirim orang yang sakit-sakitan untuk melayaninya, mereka benar-benar sangat memikirkannya. Zhong Rui itu hanya menunjukkan sikap padanya. Han Fang ini hanyalah pembangkit tenaga listrik griter Sublime Heaven yang lebih rendah, hanya setingkat lebih kuat dari Jun Tian itu. Di sekte luar jadetrui Heavenly Sekte, dia kemungkinan juga hanya karakter minor tingkat rendah. Yang lebih terkutuk adalah orang ini jelas baru saja dipukuli oleh seseorang. Selanjutnya, tidak ada pukulan yang ditarik, itu jelas bertujuan untuk hidupnya. Selanjutnya, bakat Han Fang sangat buruk. Berkultivasi seperti ini, dia mungkin tidak bisa mencapai lapisan surgawi luhur tanpa batas dalam kehidupan ini. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Sekte surgawi jadetrui benar-benar tahu cara menggertak orang. Namun, aku suka menamparkan wajah mereka. Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan empat botol kecil dan langsung melemparkannya dan berkata dengan dingin, kamu minum pil surgawi ini. Cukup masukkan pengasingan tertutup di sini. Tiga hari kemudian, siapapun yang memukulmu sampai seperti ini, kamu pergi dan pukul mereka kembali untukku. Han Fang terkejut dan berkata dengan senyum pahit, Senior, lupakan tiga hari, bahkan jika Anda memberi saya 30 tahun, tidak mungkin bagi saya untuk menang melawan dia juga. Selanjutnya, dia saat ini adalah pelayan jenius nomor satu sekte surgawi bintang tujuh, Wei Yu. Setelah mengalahkannya, dia kemungkinan besar tidak akan membiarkannya meluncur. Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan senyum. Itu benar-benar kebetulan. Jika saya mengatakan bahwa tiga hari sudah cukup, itu sudah cukup. Anda menghonsumsi pil surgawi dalam botol pertama ini terlebih dahulu. Setelah itu, konsumsi semua pil surgawi pendirian yayasan dalam dua botol ini dalam sehari. Pada hari terakhir, minumlah pil surgawi di botol keempat ini. Ye Yuan menginstruksikan. Pil surgawi kelas dua sudah tidak dianggap sangat berharga bagi Ye Yuan saat ini. Menggunakan mereka untuk menamparkan sekte surgawi jadetrui dan wajah Wei Yu, Ye Yuan senang melihatnya terjadi. Kembali ke rumah, Han Fang membuka botol pertama dan ekspresinya mau tidak mau berubah. Kesempurnaan kelas sembilan pil penyembuhan surgawi. Pil surgawi ini hanyalah obat suci penyembuhan baginya. Menghonsumsi pil penyembuhan surgawi, luka Han Fang pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah hari. Setelah itu, dia mulai mengambil botol kedua dan ketiga. Kesempurnaan kelas sembilan yayasan pendirian pil surgawi. Han Fang menghirup udara dingin. Botol pertama hanya memiliki satu pil surgawi. Ada 30 pil surgawi pendirian yayasan dalam dua botol kecil ini, semuanya sempurna kelas sembilan. Apa tampilan besar? Ini masih pertama kalinya dia melihat begitu banyak pil surgawi kesempurnaan kelas sembilan yang hidup sampai sekarang. Ketika Han Fang selesai menyempurnakan pil surgawi pendirian yayasan ke-tiga puluh, dia merasa seperti seluruh orangnya telah dibentuk kembali. Kecepatan penyerapan energi spiritualnya puluhan kali lebih cepat dari sebelumnya. Pil surgawi kesempurnaan kelas sembilan terlalu menakutkan. Dan wilayahnya juga langsung mencapai surga luhur agung tengah. Pada hari kedua, Han Fang menelan pil surgawi di botol keempat. Itu adalah tiga pil surgawi budidaya, kelas sudah mendekati tingkat pil kekaisaran surgawi. Setelah memakannya, Han Fang langsung menerobos ke surga luhur agung atas pada hari ketiga. Setelah meninggalkan pengasingan, Han Fang bersujud di tanah kepada Ye Yuan dan berkata, yang rendahan ini berterima kasih kepada senior atas kebaikanmu yang luar biasa. Yang rendahan ini bersedia menyerahkan hidupku untuk membayar senior. Petik dua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, berhenti bicara omong kosong, pergi dan pukul orang itu dengan kejam untukku. Han Fang berkata dengan penuh semangat, ya, senior. Dua jam kemudian, Han Fang kembali. Membungkuk lagi, dia berkata dengan penuh semangat, senior, dia telah dilumpuhkan olehku. Dia bisa melupakan bangun dari tempat tidurnya dalam sebulan. Petik dua. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, kerja bagus. Di sana, Wei Yu sangat marah. Dia sudah tahu bahwa orang yang memukulnya adalah pelayan Ye Yuan. Dia tidak berani menemukan Ye Yuan, jadi dia berlari di depan Zhong Rui dengan marah dan bertanya, Zhong Rui, apakah sekte surgawi jadetrui Anda masih menghormati sekte surgawi bintang tujuh kami? Pelayan yang kau atur untukku sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan milik as cender berengsek itu. Zhong Rui juga sudah mendapat kabar dan tahu apa yang Wei Yu bicarakan. Kecuali, dia juga sangat bingung. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, Adik Wei, kamu telah berbuat salah padaku. Orang-orang yang saya atur untuk Anda adalah beberapa pembangkit tenaga listrik teratas sekte luar. Yang diatur untuk Ye Yuan adalah tempat terakhir sekte luar. Selanjutnya, dia bahkan terluka parah. Siapa yang tahu bahwa dia hanya menggunakan tiga hari dan benar-benar langsung menerobos ke surga luhur agung atas. Petik 2 Bab 2728 mengintai sekte surgawi Jadetruwe di malam hari. Apa? Tiga hari? Wei Yu juga terkejut. Seorang murid sekte luar, lupakan tiga hari, tidak mungkin untuk menembus dua alam kecil dalam tiga tahun juga. Ketika dia memikirkannya, hanya ada seorang alkemis surgawi yang bisa mencapai ini. Alis Wei Yu berkerut dan dia berkata, mungkinkah dia seorang alkemis surgawi? Tapi dia seorang ascender. Sulit bagi para ascender untuk menjadi alkemis surgawi, ini adalah pengetahuan umum. Meskipun aliansi pil telah menyatukan lima wilayah surgawi besar sekarang, pil surgawi berkualitas sangat tinggi semacam ini, bahkan jika itu adalah pil surgawi kelas satu, jarang tersesat di luar juga. Oleh karena itu, tentu saja sangat sulit bagi Wei Yu mereka semua untuk membayangkan bagaimana Ye Yuan melakukannya. Zhong Rui tersenyum pahit dan berkata, bahkan jika itu adalah kursi pertama jadet Rui Heavenly Sekteku, dia juga tidak bisa membuat seseorang menerobos dua alam kecil dalam tiga hari. Terlebih lagi, bakat Han Fang itu sangat buruk. Ekspresi Wei Yu berubah cemberut dan dia berkata dengan mendengus dingin, siapa peduli dia. Memprovokasi sekte surgawi bintang tujuh saya, hasilnya hanya kematian. Penatua kedua akan keluar dari pengasingan besok. Saya akan pergi dan secara pribadi memintanya untuk mengambil tindakan. Saat dia berkata, Wei Yu pergi dengan marah. Sehari kemudian, Tangkuan keluar dari pengasingan. Penatua kedua, bocah itu benar-benar terlalu merendahkan. Dia sama sekali tidak menempatkan sekte surgawi bintang tujuh saya di matanya. Anda harus membantu saya membalas dendam ini. Wei Yu menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, empat hingga lima hari telah berlalu, dua bekas kuku di wajahnya masih belum hilang sepenuhnya. Mendengar kata-kata Wei Yu, Tangkuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, hanya badut yang melompat-lompat, itu saja. Biarkan dia menjadi sombong selama beberapa hari dulu. Pada hari kita berangkat, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Pada saat itu, itu juga dapat menunjukkan kekuatan sekte surgawi bintang tujuh saya. Di mata setengah langkah Saint Sovereign Heavens, tidak ada lagi yang mereka kagumi dan hormati selain Saint Sovereign Heaven. Selama perjalanan alam mistik kali ini, beberapa sekte surgawi utama True Yang Heavenly Domain mengirim cukup banyak pembangkit tenaga listrik. Pada saat itu, itu pasti akan menjadi barisan besar. Membunuh orang pada saat itu sebagai persembahan korban tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan seseorang. Mendapatkan manfaat Ye Yuan, Han Fang secara alami menjawab setiap pertanyaan yang Ye Yuan miliki. Ye Yuan juga tahu bahwa dengan status Han Fang, tidak mungkin mengetahui banyak rahasia sekte surgawi Jadetrui. Namun, Ye Yuan mengerti sedikit tentang situasi Jadetrui Heavenly Sek. Itu adalah malam yang kabur, Ye Yuan membawa Big Yellow dan menunjukkan aturan spasial, menyelinap ke malam dengan angin. Teknik penyembunyian Master Ye tidak kalah dengan kekuatan Saint Sovereign Heaven. Melihat cara Ye Yuan, Big Yellow berseru dengan kekaguman. Penerapan aturan spasial Ye Yuan sudah mencapai ranah Transcendent. Saint Sovereign Heaven memahami dao surgawi, menggunakan mantra dao yang diberikan, dan mereka bisa menyembunyikan tubuh mereka sesuka hati. Tapi Ye Yuan hanyalah surga berdaulat giyok, namun, dia sebenarnya sudah memiliki sarana seperti itu. Itu benar-benar tak terbayangkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ayo, jalan-jalan di sekitar puncak utama dulu. Lihat apakah kita bisa mendengar berita atau tidak. Saat berbicara, keduanya tiba di puncak utama sekte surgawi Jadetrui. Tuan Ye, puncak utama sangat besar, bagaimana kita menguping? Big Yellow bertanya dengan bingung. Ye Yuan tersenyum dan perlahan menutup matanya. Sebuah undulasi samar-samar terlihat perlahan menyebar. Mata banteng Big Yellow melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Teknik jiwa. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan keilahian asal Ye Yuan terpancar dengan cara tertentu. Sama seperti air pasang, menutupi seluruh puncak utama. Lebih jauh lagi, undulasi semacam ini hampir tidak terlihat, sulit untuk dideteksi sama sekali. Dia adalah Saint Sovereign Heaven. Begitulah cara dia hampir tidak berhasil mendeteksi gelombang ini. Orang bisa membayangkan, kecuali sekte surgawi Jadetrui memiliki pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven, jika tidak, mereka tidak akan dapat menemukan Ye Yuan sama sekali. Langkah ini adalah teknik jiwa dalam kemunculan surgawi, kontak surgawi. Kekuatan keilahian asal Ye Yuan terpancar seperti tentakel. Menggunakannya untuk menyelidiki informasi adalah yang paling berguna. Selanjutnya, langkah ini sangat rahasia. Kecuali jika keilahian asal seseorang jauh lebih kuat dari Ye Yuan, jika tidak, tidak mungkin untuk ditemukan. Ye Yuan mengolah kemunculan surgawi. Seseorang benar-benar tidak dapat menemukan lebih dari beberapa yang keilahian asalnya lebih kuat darinya di alam surga berdaulat giyok. Mungkin keilahian asal Tau Wu Fang bisa bersaing dengannya. Tetapi pada dasarnya tidak ada harapan untuk menemukan langkah ini. Saat kontak surgawi dirilis, banyak informasi terkubur ke dalam lautan kesadaran Ye Yuan. Memasuki alam mistik kali ini, sekte surgawi jade true kami benar-benar tidak dapat membiarkan kesalahan apapun. Apakah sekte surgawi jade true kami dapat menemukan gunung heaven span dan merevitalisasi sekte akan tergantung pada perjalanan ini. Kepala penatua, master sekte ini secara pribadi akan memasuki alam mistik kali ini. Urusan sekte akan dipercayakan padamu. Sekte master, yakinlah, serahkan sekte kepada orang tua ini. Hanya saja tujuh sekte surgawi besar true yang heavenly domain semuanya ada di sini saat ini. Menambahkan cukup banyak pembudidaya keliling, ada tidak kurang dari 300 pembangkit tenaga listrik jade sovereign heaven. Apakah benar-benar tidak ada masalah? Ini juga sesuatu yang mau tidak mau. Dengan kemampuan leluhur jade true, dia masih jatuh ke dalam saat itu. Sekarang, jika kita tidak menemukan lebih banyak umpan meriam, kita tidak memiliki kesempatan untuk menemukan gunung heaven span sama sekali. Petik 2 Huh, semoga leluhur jade true akan memberkati kita sehingga kita dapat menemukan gunung heaven span. Orang tua ini mendengar bahwa mungkin ada orang suci yang memasuki alam mistik kali ini, kalian semua harus berhati-hati. Yakinlah, tujuan kita hanyalah gunung heaven span. Harta roh surgawi belaka, Saint Exalt akan membencinya. Namun, hal-hal yang mereka inginkan mungkin tidak akan mudah didapatkan juga. Saat itu, sembilan orang suci agung memasuki alam mistis saringan suci, tetapi hanya Zhuobufan saja yang keluar. Bisa dibayangkan, tempat itu bukanlah tempat yang bagus. Big Yellow menemukan bahwa ekspresi Ye Yuan menjadi semakin suram. Mendengar percakapan ini, hati Ye Yuan tenggelam ke dasar. Mendengarkan arti dari kata-kata ini, mungkinkah dunia heaven span benar-benar telah terungkap. Tapi, di tempat terpencil itu, Ye Yuan juga bertindak diam-diam. Bagaimana itu bisa ditemukan? Ye Yuan mengerutkan alisnya, tidak dapat mengetahuinya setelah memeras otaknya. Awalnya, Ye Yuan berencana untuk memahami beberapa rahasia sekte surgawi jadetruwe, lalu segera pergi. Tapi melihatnya sekarang, dia harus melakukan perjalanan dengan kekuatan utama. Alam mistis saringan suci yang dibicarakan oleh guru sekte jadetruwe, Ye Yuan merasa bingung tentang hal itu. Gunung heaven span hanyalah cabai kecil bobrok yang bahkan tidak memiliki pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Itu jelas bukan alam mistis saringan suci. Tapi alam mistis saringan suci jadetruwe mengatakan bahwa sembilan orang suci yang agung memasuki alam mistis saringan suci. Tempat itu juga harus menjadi tempat terakhir di mana Ye Yuan jadetruwe jatuh. Semua ini seperti misteri. Untuk ini, dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan. Lebih jauh lagi, perjalanan alam mistik kali ini sepertinya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tempat yang bahkan orang-orang seperti Zuobufan dan Yan Jadetruwe dipindahkan, itu jelas bukan tempat surga penguasa giyok biasa bisa menginjakan kaki. Oleh karena itu, alam mistis ini kemungkinan akan menarik banyak pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven untuk datang. Pada saat itu, sepertinya tidak bisa melepaskan pertarungan yang mengerikan. Dan yang lebih dikhawatirkan Ye Yuan adalah jika alam mistis saringan suci benar-benar ada di dunia heaven span, maka dengan begitu banyak pembangkit tenaga stratum surgawi yang masuk, dunia heaven span kemungkinan akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Saat itu, sekelompok orang yang memasuki dunia hutan abadi hampir sepenuhnya menghancurkan dunia kecil itu. Dan kekuatan destruktif dari pembangkit tenaga stratum surgawi berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari para empirins dan kaisar surgawi saat itu. Lapisan surgawi, itu adalah alam tertinggi. Bahkan lapisan surgawi yang paling rendah yang paling biasa adalah dewa tertinggi di alam bawah juga. Mereka akan mampu membantai ratusan juta makhluk hidup dengan lambayan tangan. Diam-diam menarik kontak surgawi, Ye Yuan mundur dari puncak utama, lalu menuju ke gunung di belakang. Tuan Ye, apa yang terjadi? Ekspresimu sangat jelek, tanya Big Yellow dengan cemas. Bab 2729, Energi Nene. Setelah hening sejenak, Ye Yuan berkata, memasuki alam mistik kali ini bahkan mungkin sangat berbahaya bagi pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven. Big Yellow, kamu kembali ke miriat Demons Mountain dulu. Apa yang Tuan Ye katakan? Sejak Big Yellow mengikuti Master Ye, secara alami saya harus memastikan keselamatan Master Ye. Tidak peduli seberapa berbahayanya alam mistik ini, Big Yellow akan menemanimu juga. Big Yellow berkata tanpa ragu-ragu. Kata-kata Ye Yuan juga bukan penyelidikan. Dia tidak memiliki hubungan kontraktual semacam itu dengan Big Yellow, dan Big Yellow juga bukan tunggangannya. Big Yellow adalah orang yang lugas, berpikiran sederhana, tetapi Big Yellow tidak bodoh. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa dia ingin mengikuti Ye Yuan terlepas dari hidup atau mati. Apa yang dia pikirkan, dia tidak akan mundur. Pergi dengan Ye Yuan akan berisiko, tetapi pengembaliannya akan lebih tinggi. Setelah pergi, akan sulit untuk ingin mengikuti Ye Yuan lagi. Hati Big Yellow seperti cermin bening. Namun, dia memang tidak pernah berpikir untuk pergi sebelumnya. Jika bukan karena Ye Yuan, dia bisa melupakan melangkah ke Saint Sovereign Heaven di kehidupan ini juga. Karena itu, dia tidak mempertimbangkannya sama sekali dan menjawab Ye Yuan. Leluhur sekte surgawi Jadetruwe, pembangkit tenaga listrik Saint Exalt yang pernah memimpin lima wilayah surgawi agung, tewas di sana juga. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Big Yellow menganggup dan berkata, Ya, mengapa saya tidak pergi? Bukankah Anda manusia memiliki pepatah yang disebut, kekayaan dan kesempatan datang dengan bahaya? Mungkin perjalanan ini adalah kesempatan keberuntunganku, Big Yellow. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia menyeringai dan berkata, Oke, kalau begitu mari kita tantang alam mistis saringan suci ini. Karena Big Yellow mempertaruhkan nyawanya untuk menemaninya, dia, Ye Yuan, secara alami akan mengingatnya di dalam hatinya. Sekte surgawi Jadetruwe, puncak Jadefok. Ada batasan yang tak terhitung jumlahnya di sini yang menyelimutinya. Puncak Jadefok ini adalah tanah terlarang terbesar sekte surgawi Jadetruwe yang Hanfang bicarakan. Tempat ini, selain dari sekte master, tidak ada yang mendekatinya. Ketika sekte surgawi Jadetruwe berada di puncaknya, pembatasan yang sangat kuat pernah diterapkan di sini. Bahkan Saint Sovereign Heavens akan kesulitan untuk masuk ke dalam juga. Merasakan undulasi pembatasan yang menakutkan ini, Big Yellow merasakan teror yang dalam juga menyerang hatinya. Dia merasakan bahaya. Tuan Ye, tempat ini, Big Yellow juga tidak bisa masuk. Kenapa kita tidak pergi dulu? Setelah kembali, kita perlahan akan memikirkan cara, kata Big Yellow. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sudah datang, apa terburu-buru. Dia mondar-mandir di sekitar pintu masuk dan melihat ada alur di dermaga batu dengan sangat cepat, bentuknya sangat aneh. Tetapi ketika Ye Yuan melihat alur ini, matanya menyala, Gunung Heavenspan sudah ada di telapak tangannya. Bentuk alur ini persis sama dengan dasar Gunung Heavenspan. Ye Yuan menempatkan Gunung Heavenspan ke dalam alur, pembatasan mengerikan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ketika Big Yellow melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak dan lidah terpaku. Itu, benar-benar bisa bekerja seperti ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, harta karun ini adalah milik Yan Jadetrui. Itu terlalu normal bahwa dia menggunakan Gunung Heavenspan sebagai mata formasi. Petik 2. Tanpa batasan, kedua orang itu melakukan perjalanan tanpa hambatan sampai ke puncak gunung. Namun, berjalan di sepanjang jalan, itu sangat normal. Tidak ada area yang mencurigakan sama sekali. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, aneh, karena Jade Fog Peak ini disebut daerah terlarang, tidak mungkin itu hanya gunung yang gundul, kan? Mungkinkah? Tatapannya melihat ke arah jurang seratus ribu kaki di depan. Kuning besar. Ye Yuan berteriak ringan dan melompat, melompat ke jurang tak berdasar dengan Big Yellow. Tapi saat dia melompat, jantung Ye Yuan berdebar kencang. Kekuatan yang kuat dan aneh membuat sosoknya merosot dengan cepat. Jatuh dengan kecepatan ini, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik surga berdaulat diok, dia pasti akan mati tanpa keraguan juga. Di lautan kesadarannya, Mitian berkata, cepat desak gunung miriat rilems. Ye Yuan tiba-tiba menyadari dan buru-buru mengeluarkan gunung heaven span lagi, dan menyuntikkan esensi surgawi untuk menya. Sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti dan benar-benar melayang di udara. Melihat ini, dia menghela nafas lega juga. Big Yellow adalah surga Saint Sovereign. Meskipun dia agak campur aduk, dia hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya. Ye Yuan mengeluarkan tetesan besar, dan dia berkata, Aku masih ceroboh. Saya tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada kekuatan aneh semacam ini di balik tebing ini. Kekuatan ini bukan dari batasan. Tampaknya terbentuk secara alami. Petik 2 Tapi, di lautan kesadarannya, Mitian berkata dengan penuh semangat, Bocah Bau, kamu telah mengambil harta karun. Energi Grand Miss mencakup lebih dari 10.000 mil. Ini adalah medan gaya yang dibentuk oleh energi nenek moyang. Pasti ada energi nenek di gunung ini. Dengan itu, gunung miriat rilems Anda akan dapat meningkat menjadi harta karun nenek moyang. Petik 2 Alis Yeyuan terangkat dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, sebenarnya ada hal seperti itu. Benar-benar mendapatkannya dengan mudah bahkan tanpa mencarinya. Sejak mengetahui tentang asal mula gunung heaven span yang sebenarnya, Yeyuan terus-menerus ingin mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Dia tidak berharap untuk benar-benar menemukan energi nenek di sini. Mitian berkata, Anda mendesak gunung miriat rilems dan menemukan area dengan medan kekuatan terkuat. Tempat itu adalah pintu masuknya. Yeyuan sedikit menganggup dan mulai mendesak gunung heaven span. Dia merilekskan tubuh dan pikirannya dan mengandalkan sepenuhnya pada heaven span mountain untuk merasakan. Semakin banyak esensi surgawi yang disuntikan, itu berarti semakin kuat medan gaya di sana. Segera, dia melihat lubang yang dalam di tebing. Itu dia, Yeyuan berkata dengan agak bersemangat. Dia bisa merasakan gelombang-gelombang misterius datang dari dalam. Ketika Big Yellow melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan lidahnya dengan heran juga. Memasuki gua, Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil menghela nafas, bahkan jika seseorang tahu bahwa ada harta berharga di tebing ini, tanpa kekuatan Saint Sovereign Heaven, tidak mungkin untuk mendapatkannya juga. Dia tidak dapat mengatasi medan gaya aneh itu bahkan ketika dia menggunakan aturan spasial. Jika surga penguasa Giyok biasa datang ke sini, hanya akan ada satu hasil, yaitu jatuh ke kematian mereka. Big Yellow menganggup dan berkata, Forseville ini membawa kekuatan surga. Ini agak menakutkan, ingin datang ke sini, setidaknya membutuhkan kekuatan setengah langkah Saint Sovereign Heaven juga. Petik 2 Kedua orang itu berjalan di sepanjang pintu masuk gua. Semakin dalam mereka masuk, semakin mereka merasakan gelombang yang kuat menjalar. Cahaya itu berangsur-angsur menjadi terang. Itu juga menjadi lebih lebar dan lebih luas di dalam. Ye Yuan melihat ada penghalang putih susu di depannya yang menghalangi jalan. Dia bisa merasakan gelombang aura kekacauan memancar dari dalam penghalang putih susu ini. Dan di tengah kekacauan, ada sekelompok kecil masa udara kuning pucat, yang mengeluarkan aura yang lebih padat dan misterius. Agaknya, itulah energi nenek moyang yang dibicarakan Mitian. Aku tidak menyangka sebenarnya ada tembok pembatas di sekte kecil ini. Tidak heran energi Grand Miss akan muncul di sini. Kemungkinan besar, gunung Miriat Rilems ini melewati dari dinding batas, begitulah ia mendarat di sini. Orang bodoh yang memperoleh Miriat Rilems Mountain itu pasti tidak tahu bahwa kekuatan ini adalah energi nenek moyang, menjadi sangat bodoh. Kata Mitian. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia menghela nafas dan berkata, Yan Jade Trueye ini sedang duduk di gunung Harta Karun tetapi tidak mengetahuinya. Namun, dia ingin menggunakan kekuatan Heaven Spun World untuk memperbaiki Heaven Spun Mountain. Sungguh ironis. Memanfaatkan energi nenek moyang adalah mungkin untuk memperbaiki gunung Heaven Spun dan bahkan membiarkannya menjadi harta nenek moyang. Tapi Yan Jade Trueye jelas tidak tahu sama sekali. Horizon ditentukan perilaku. Tidak peduli seberapa kuat Yan Jade Trueye, dia juga hanya seorang tiran lokal, itu saja. Senior, itu energi nenek. Ye Yuan menunjuk ke masa udara kuning pucat itu dan bertanya. Mitian menganggup dan berkata, itu benar. Namun, energi nenek ini sedikit kurang. Saya khawatir itu hanya bisa membiarkan Miriat Realms Mountain Anda menerobos ke harta Grand Miss kelas 1. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mampu mencapai harta nenek moyang sudah sangat bagus. Bagaimana cara mengeluarkannya? Bab 2730, kuku genit-genit. Kamu mengembalikan bentuk naga sejatimu, aku akan mengajarimu. Kata Mitian. Ketika Ye Yuan mendengar itu, kekuatan naga di tubuhnya mengepul ke langit. Segera, dia berubah menjadi bentuk naga biru yang panjangnya beberapa ratus kaki. Saat naga sejati muncul, mata banteng Big Yellow langsung menjadi piring lebar dan dia berkata dengan ketakutan dan ketakutan, Yikamu. Bagaimana bisa? Benar, naga sejati. Naga sejati adalah kekacauan roh sejati, menjadi sangat langka. Naga sejati belum pernah muncul di benua Rain Clear sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar bertemu dengan naga sejati. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Dia tidak pernah bermimpi bahwa Yeyuan bukan hanya seorang alkemis surgawi yang luar biasa, dia sebenarnya juga naga sejati. Tidak perlu membuat keributan. Saya memiliki garis keturunan setengah naga, jadi berubah menjadi naga sejati bukanlah masalah besar, kata Yeyuan. Kakamu mengatakannya terlalu ringan. Kekacauan roh sejati adalah kesayangan surga. Masing-masing adalah eksistensi yang tak tertandingi. Kamu, kamu sebenarnya dari ras naga. Big Yellow berkata tanpa berkata-kata. Astaga! Tepat pada saat ini, sesosok benar-benar berlari keluar dari dinding batas. Orang yang datang itu berkata dengan kaget dan marah, siapa itu? Untuk benar-benar berani memasuki tanah terlarang jadetruiku. Ketika Yeyuan melihatnya, dia juga terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven sebenarnya tersembunyi di tanah terlarang sekte surgawi jadetrui. Di depannya adalah seorang lelaki tua dengan pakaian compang kemping, tampak kurus dan kurus seperti dia akan menendang ember. Dia terlihat sangat menakutkan. Eh, sebenarnya ada tiga kesengsaraan Saint Sovereign Heaven di sini. Banteng kecil ini sepertinya bukan lawannya. Mitian sedikit terkejut ketika dia berkata. Yeyuan bahkan lebih terkejut saat mendengarnya. Orang tua ini sebenarnya adalah tiga kesengsaraan Saint Sovereign Heaven. Meskipun melampaui kesengsaraan tidak akan meningkatkan kekuatan Saint Sovereign Heaven ingin berhasil melampaui kesengsaraan membutuhkan kekuatan yang kuat dalam dirinya sendiri. Jadi pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven sering menggunakan jumlah kesengsaraan untuk membedakan kekuatan juga. Orang tua ini bisa melampaui kesengsaraan Dao Saint Sovereign tiga kali. Kekuatannya bisa dilihat sekilas. Big Yellow bahkan belum pernah melampaui kesengsaraan Dao. Oleh karena itu, dia secara alami tidak cocok. Ketika lelaki tua itu melihat Yeyuan, dia juga terkejut dan berkata, Naga sejati. Naga sejati benar-benar muncul di benua Rain Clear. Hahaha, pemujaan ini kebetulan kekurangan tunggangan, karena kamu mengantarkan dirimu sendiri ke pintu, maka pemujaan ini tidak akan sopan. Setelah kejutan itu, reaksi pertama lelaki tua itu sebenarnya adalah menangkap Yeyuan dan menggunakannya sebagai tunggangan. Naga sejati sebagai tunggangan, tidak hanya akan mendapatkan wajah, akan ada penolong yang hebat di masa depan. Kebetulan kekuatan Yeyuan saat ini tidak kuat, itu tepat untuk ditangkap. Tapi sebelum Yeyuan mengatakan apa-apa, Mitian di lautan kesadarannya sudah sangat marah. Yeyuan hanya merasakan kemarahan keji yang hampir ingin membakarnya sepenuhnya di lautan kesadarannya. Bodoh-bodoh, keberanian yang benar-benar mengerikan. Rasnaga saya adalah roh sejati tertinggi, Anda benar-benar berani memiliki ide ini, besiaplah untuk menanggung murka saya. Petik 2 Dengan kalimat ini, Mitian tidak berkomunikasi dengan Yeyuan melalui akal sehat, tetapi dia mengatakannya kepada orang tua itu. Suara itu sangat marah sampai ekstrim. Ketika suara ini muncul, itu membuat orang tua dan si kuning besar ketakutan pada saat yang bersamaan. Banteng kecil, dengarkan perintahku. Pukul orang tua ini menjadi pati untukku. Suara Mitian muncul lagi dan berkata kepada Big Yellow. Big Yellow tiba-tiba tersadar dan berkata dengan cemas, Tuan Ye, Mungkinkah Anda dirasuki? Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini adalah senior yang tinggal di tubuhku. Dia bersedia memberimu petunjuk, itu adalah kesempatan keberuntunganmu. Saat Big Yellow mendengar, dia tidak bisa menahan nafas lega. Tapi dia juga mengerti bahwa penghuni senior di tubuh Yeyuan ini juga benar-benar naga. Untuk berani berbicara tentang memberikan petunjuk ke Saint Sovereign Heaven, kekuatan senior ini sepertinya sangat menakutkan. Hanya saja, lelaki tua itu tidak setuju dan berkata dengan jijik, Seseorang yang bahkan tidak memiliki tubuh fisik, kamu juga ingin berurusan dengan agung ini. Tiga kesengsaraan Dao Saint Sovereign yang agung ini tidak dilampaui dengan sia-sia. Petik 2 Heh, seorang lelaki kecil Saint Sovereign Heaven di benua terpencil benar-benar berani berbicara dengan orang tua ini dengan cara ini, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Nityan berkata sambil tertawa dingin. Orang tua itu mencibir dan berkata, Begitukah? Kalau begitu, biarlah yang mulia ini menyaksikannya. Itu hanya untuk melihat telapak tangan lelaki tua itu bergerak sedikit. Kekuatan mengerikan mengembun dan terbentuk di tangannya. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Dengan setiap gerakan dan tindakan, itu adalah aturan Dao Surgawi. Saat lelaki tua itu bergerak, wajah Big Yellow menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan orang tua ini tidak sedikit lebih lemah dari Saint Exalt Bull Demon. Tenang, dengarkan aku. Kekuatan garis keturunan disembunyikan di Shenke, Guan Yuan, aktifkan aturan Dao Surgawi. Nityan berbicara sangat cepat, membimbing Big Yellow untuk memutar kekuatan garis keturunan. Si kuning besar tidak berani lalai, langsung menurut. Tiba-tiba, aturan bergetar di gua. Aturan Surgawi Dao yang diilhami dalam tubuh Big Yellow benar-benar melampaui orang tua itu dengan sangat cepat. Ketika lelaki tua itu melihat situasinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Namun, itu adalah pertama kalinya Big Yellow pada akhirnya. Dia tidak terampil seperti orang tua itu. Orang tua itu menyelesaikan gerakannya dengan sangat cepat. Tanpa ragu sedikit pun, dia memukul telapak tangan itu. Nityan tidak terburu-buru dan berkata dengan dingin, baiklah, tendang kukumu. Tubuh Big Yellow menjadi sangat berkerut pada saat ini. Penampilan itu terlihat sangat centil, sangat boros. Tapi kekuatannya sangat kuat. Wajah banteng Big Yellow memerah karena menahannya. Seolah-olah kekuatan tak terbatas telah ditekan di dalam tubuhnya. ARGH Big Yellow menjerit dengan sangat tidak terkendali dan menendang kuku dengan sangat genit. Pria tua itu berteriak sedih, langsung menabrak dan menempelkan kuku di dinding perbatasan, menyemburkan darah segar dari mulutnya. Berhasil dengan satu serangan, Big Yellow tidak bersemangat, tetapi menatap Ye Yuan dengan tatapan kesal dan berkata, Senior, haruskah kamu melakukan gerakan seperti ini? Gerakan sebelumnya benar-benar terlalu centil. Bahkan dia merasa sedikit malu. Tapi kekuatannya sangat kuat. Big Yellow bisa merasakan bahwa telapak tangan orang tua tadi sangat kuat. Tapi, di bawah konfrontasi head-to-head, dia sebenarnya langsung dikirim terbang. Mitian tertawa keras dan berkata, Hahaha, membandingkan kebejatan, kamu masih jauh dari itu. Saat itu, kuku genit-genit surgawi banteng benar-benar boros. Kuku genit-genitnya bahkan langsung menembus dinding batas. Posturnya seribu kali lebih euforia daripada milikmu. Praktekkan dengan baik, jika Anda mempraktikkan gerakan ini dengan baik, itu akan cukup bagi Anda untuk mendapatkan manfaat seumur hidup. Petik 2 Off Ketika Yeyuan mendengar, dia hampir menyemburkan seteguk darah tua dan berkata, bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa membuat gerakan centil seperti itu. Sebaliknya, ketika Big Yellow mendengarnya, ekspresinya berubah drastis dan dia berkata dengan terkejut, Be banteng surgawi. Mungkinkah senior itu adalah Chaos Heavenly Bull? Petik 2 Mitian tersenyum dan berkata, bisa berteman dengan orang tua ini, dia secara alami adalah Chaos Heavenly Bull. Big Yellow menarik nafas dalam-dalam, hatinya sangat heran. Chaos Heavenly Bull adalah garis keturunan tertinggi garis keturunan mereka. Tujuan akhir dari mereka yang bekerja keras untuk berubah adalah garis keturunan Chaos Heavenly Bull. Hanya saja Chaos Heavenly Bull seperti naga sejati, luar biasa langka. Bagi benua Rain Clear, tentu saja itu sesuatu yang mustahil. Big Yellow tidak menyangka bahwa tempat tinggal senior di tubuh Yeyuan ini sebenarnya adalah tingkat keberadaan seperti itu. Itu benar-benar mengejutkan sampai ekstrim. Baiklah, kamu sudah pernah menampilkan koketis profligate hoof ini sebelumnya. Meskipun masih jauh dari mempelajari dasar-dasar, itu sudah cukup untuk berurusan dengan orang bodoh ini. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Petik 2 Seperti yang dia katakan, dia mengabaikan Big Yellow, tetapi menoleh ke Yeyuan dan berkata, Baiklah, dorong kekuatan naga sejatimu hingga ekstrim dan letakkan tanduk nagamu di dinding batas. Gunakan hatimu untuk merasakan, rasakan aturan surga Widau. Ras naga sejati saya lahir dari kekacauan. Oleh karena itu, kita secara alami dapat bergabung ke dalam kekacauan. Terima kasih.